Oke, selamat siang para peserta webinar AKI. Kita akan melanjutkan sesi yang kedua dan terakhir dari Bapak Luqman Mudiansyah yang akan membahas tentang contoh analisis dan perhitungan balok peratakan untuk jembatan. Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu, kami silakan kepada Bapak Moderator, Bapak Budi Santoso. Kami silakan, Pak Budi. Oke, terima kasih, Pak, atas waktunya. Kali ini penyaji kedua, Bapak Luqman Mudiansyah, STMT. Beliau dosen dari UPH, UPH Punghatta, sama dengan Pak Robi Permata. Ada pun pengalaman dari beliau yang saya lihat dari kurupil MPH adalah termasuk memodeling jembatan Anambas, terlibat di jembatan Kalikuto, dan siak ya, tempatan bikin FEM di jembatan Sia. Kali ini Pak Luqman Mudiansyah akan lebih, aplikasinya ya, contoh penerapan dari perencanaan struktur jembatan standar tipe balok prategang supaya dengan harapan apa yang diutarakan oleh Pak Robi Permata bisa lebih paham penerapannya. Oke, Pak. Untuk mempersingkat waktu, waktu dan tempat kami serahkan ke Pak Luqman Mudiansyah. Ya, terima kasih Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita dalam kondisi sehat, walau pihak semuanya pada siang hari ini. Terima kasih juga pada Haki yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berpartisipasi dalam acara webinar Haki 2020 ini. yang nanti insya Allah kita diskusi terkait contoh analisis dan perhitungan balok prategang untuk jembatan. Dan juga salam kenal untuk Pak Budi, Pak Brajat, juga Pak Andreas, dan juga untuk Pak Bitya. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya mempresentasikan terkait contoh analisis dan perhitungan balok prategang. Mungkin langsung saja. Ada beberapa hal yang ingin saya sharing terkait materi pada siang hari ini. Yang pertama itu kasusnya. Yang kedua adalah sistem struktur atas. Yang ketiga, preliminary design. Selanjutnya, perseratan material. Perhitungan beban. Pemeriksaan, estimasi jumlah strand dan gaya protein efektif. Pemeriksaan tegangan pada kondisi transfer, konstruksi, dan layan. Pemeriksaan kekuatan lentur. Pemeriksaan kekuatan geser. Dan juga desain share konektor. Dan juga deformasi dan kembar. Tadi mungkin sebelumnya sudah disampaikan oleh Pak Robi terkait konseptualnya. Dan pada siang hari ini kita membahas contoh-contohnya. Kasus. Pada siang hari ini izinkan saya untuk memberikan pemaparan sedikit terkait kasus perancanaan gelagar i pratekan segmental. Yang mana pada contoh ini kita mengambil bentang 40 meter. Kemudian jembatan itu terdiri dari dua lajur jalan raya dengan tebal pekerasan asfal 5 cm. Serta memiliki pembatas pada kedua sisi dengan berat 7,56 kN per meter. Yang sebetulnya ini juga adalah bagian dari contoh panduan teknis jembatan ya Bapak-Ibu yang sekarang dalam proses legalisasi. Insya Allah mudah-mudahan tahun ini dilegalkan di Kementerian. Yang pertama, kita berbicara dulu terkait tentang sistem struktur atas jembatan beton gelagar i pratekan. Yang sama-sama sudah kita ketahui bahwasannya sistem struktur atas itu paling tidak terdiri dari empat komponen ya. Yang pertama itu adalah plat deck. Yang kedua itu adalah parapet. Dan yang ketiga adalah gelagarnya sendiri sebagai sistem komponen utamanya ya. Dan yang empat adalah diafragma. Jadi kalau kita perhatikan di sini ini adalah bagian-bagiannya yang sama-sama sudah juga kita ketahui. Dan juga diafragma terkait diafragma. Biasanya diafragma itu mungkin juga sudah disampaikan oleh Pak Robi. Diafragma di sini tidak menyentuh ke plat deck-nya gitu. Yang kedua, preliminary design. Dari kasus kita tadi itu sekarang pada slide ini kita berbicara terkait bagaimana cara menentukan preliminary design-nya ya. Terutama menentukan berapa lebar jembatan kita dan juga berapa jumlah gelagarnya dan juga berapa ya tinggi gelagarnya. Seperti itu. Jadi pada poin nomor dua ini kita berbicara terkait preliminary design-nya dan juga menentukan layout melintang jembatannya. Sebelum masuk ke preliminary design ada baiknya kita mengenalkan beberapa tipe jembatan sebetulnya dan juga mungkin sama-sama kita sudah ketahui dan ini juga diadaptasi dalam panduan teknis yang sekarang sudah disahkan ya. Ada panduan teknis, bukan panduan teknis, maaf. BMS ya, BMS. Yang sebagiannya sudah disahkan. Pada dokumen ini atau ini mengacu ke ASTO juga dan juga di BMS juga ada. Ada beberapa tipe jembatan yang berdasarkan tipe deck-nya yang digunakan. Yang pada kasus kita ini kebetulan contohnya adalah pre-cast concrete I or buff T ya, section. Nah, tipe ini adalah tipe K. Tergolong ke dalam tipe K. Penentuan jenis ini nanti berpengaruh ke dalam penentuan dimensi gelagar yang digunakan. Yaitu tentang estimasi tinggi gelagar. Untuk menentukan estimasi tinggi gelagar tadi sudah diketahui bahwasannya jembatan kita ini adalah jembatan simple span. Simple span kemudian mempanjang bentang itu 40,6 meter. Untuk menentukan dimensi berapa tinggi gelagarnya kita bisa menggunakan abel yang juga sudah disediakan di ASTO dan juga yang diadaptasi di pendunan teknis. Yaitu pada pre-cast concrete ini yang ada di tandai kotak-kotak merah itu ya. Ada pre-cast I-bame. Kemudian kalau tinggi minimum depth-nya minimum depth itu termasuk plot depth-nya ya. Plot deck-nya. Itu total tingginya antara gelagar dan juga ditambah dengan ketebalan plot deck-nya. Kalau untuk bentang sederhana itu 0,045L dan juga atau continuous span bisa kita gunakan sebesar 0,04L. Nah ini adalah untuk mengestimasi berapa tinggi awal gelagar yang perlu kita pakai nantinya. Nah kemudian terkait masalah tebal plot deck. Tebal plot deck itu minimal perseratannya itu adalah 7 inci atau 175 mm atau kalau dalam SNI kita RSNi T2004 itu itu 20 cm atau 200 mm ya. Di syarat minimalnya. Kemudian spasi antar gelagar. Terkait spasi antar gelagar sebetulnya perseratan secara tertulisnya ya untuk estimasinya itu untuk preliminary design-nya gak ada. Cuman biasanya banyak referensi-referensi ya yang memberikan spasi antar gelagar itu berapa kira-kira gitu berdasarkan panjang bentangnya. Nah yang pada kasus ini ada kita tabulasikan ya. Ini juga mengacu ke salah satu penampang E-Girdar ya yang dikeluarkan oleh WIKA. Nah disini kalau kita menggunakan panjang bentang 40,6 meter itu tinggi gelagarnya 2,1 dan juga spasi antar gelagarnya 1850 mm. Nah ini adalah terkait preliminary design spasi antar gelagar. Nah dari urain-urain tadi maka kita coba untuk menentukan layout jembatan kita. Tadi disini ya karena panjang bentang jembatan kita itu adalah 40,6 meter dan juga tadi perseratannya kalau jembatan kita itu adalah simple span atau bentang sederhana bisa kita gunakan tinggi minimal sistem deck itu adalah sebesar 0,045 LB. LB ini adalah panjang jembatan kita. Sehingga diperlukan minimal tinggi itu 1,827 meter lebih kurang. Kemudian pada kasus ini digunakan gelagar dengan tinggi 2,1 meter dengan plat deck tebal itu 250. Jadi perseratan minimal 1,8 tapi karena pasaran penampang itu ada 2,1 maka kita gunakan 2,1 pada kasus ini. Kemudian spasi antar gelagar pada kasus ini adalah 2,1 meter disini kita gunakan 2,1 meter. Nah terkait lebar jembatan kita maka kita harus perlu menyesuaikan dengan jumlah lajur jumlah lajur yang diperlukan. Tadi kita di soal kita ada 2 lajur ya minimal lajur 1 lajur itu 3,5 meter berarti kalau 2 lajur kita perlu lebar jalan itu 7 meter ya kali 2 kemudian perlu bahu jalan paling tidak 1 meter kiri 1 meter kanan dan juga nanti perlu memperhitungkan terkait anti lever di sisi samping jembatannya untuk penempatan parapet sehingga pada kasus kita ini kita menggunakan lebar jalan itu totalnya 9 meter kemudian lebar jembatan itu adalah 10 meter nah ini terkait preliminary design dari preliminary design tadi kita gunakan gelagar dengan tinggi 2,1 meter dengan dimensi yang seperti ini kemudian properti-properti penampang gelagarnya itu penampang dengan luas penampang disini adalah lebih kurang 749,500 di sini adalah semua properti-properti gelagar non-compositenya terkait properti penampang gelagar komposit ini juga perlu kita ketahui nanti bahwasannya setelah deck itu mengeras kita perlu properti gelagar kompositnya nah dimana properti gelagar komposit itu juga nanti inersianya luas penampang yang dipengaruhi oleh luas plat deck di atas jembatannya nah terkait lebar berapa lebar yang berkontribusi terhadap penampang komposit ini berapa lebar plat deck nah disini kita gunakan lebar efektif lebar efektif itu spasi antara kiri dan kanan gelagar yang dipinjau setengah setengah kiri kanan dan pada kasus ini adalah 2100 karena spasinya 2,1 nah kemudian karena ada pengaruh dari perbedaan mutu antara gelagar dan juga dengan plat deck sehingga ada faktor rasio modulus leptisitas yang juga mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak Roby sehingga lebar efektif itu 2100 ini kita bagi dengan suatu faktor N seperti itu nah dengan lebar ini 2100 dibagi dengan N sehingga nanti nemu lebar efektif plat deck nah kemudian dengan lebar itu kita hitung properti penampang kompositnya sehingga diperoleh yang ini properti penampang komposit yang seperti kita lihat disini semuanya perseratan material perseratan material dan juga mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak Roby ya terkait material ada beberapa perseratan material kalau di Astrol RFD 2017 beton itu kuat tekan beton minimal untuk komponen struktural beton adalah 16 MPa kalau di S&I kita itu 20 MPa minimalnya kemudian kuat tekan beton minimum untuk beton pertegang dan deck adalah 28 MPa kalau di S&I kita sedikit lebih tinggi ya 30 MPa terkait masalah baja tulangan ya di Astrol sendiri agak sedikit banyak ya opsi-opsinya kalau di kita baja tulangan digunakan tidak boleh lebih dari 550 MPa itu di S&I 24 kalau di Astrol RFD 520 MPa kalau lebih dari 520 MPa itu diizinkan tapi hanya boleh untuk daerah gempa zona 1 untuk baja pertegang sendiri ya lebih kurang sama ya lebih kurang sama gak ada perbedaan material nah sama-sama kita katakan bahwasannya berat struktur itu juga tergantung kepada karakteristik material yang digunakan sehingga penetapan mutu material di awal-awal itu juga penting dalam suatu perencanaan atau penggunaan material apa yang digunakan dalam pentu tersebut juga berpengaruh terhadap beban sehingga di awal-awal desain itu sama-sama kita ketahui bahwasannya yang perlu itu adalah penetapan mutu material yang kita gunakan nah pada kasus ini data-tata material desain yang digunakan yang pertama itu adalah di gelagar beton kita gelagar beton buat tekan beton umur 28 harinya digunakan 50 mpa buat tekan beton awal saat stressing 40 mpa nah kemudian terkait syarat berapa mutu beton saat awal stressing itu sampai saat ini belum ada persyaratan yang menyatakan secara tertulis ya berapa mutu beton minimal tetapi yang disyaratkan itu adalah bahwasannya saat stressing itu kuat tekan beton tekanan yang terjadi di beton itu tidak boleh lebih dari 0,6 FC aksen umur mohon maaf pada saat stressing berat jenis beton kita pakai 25 kN per meter kubik nah untuk flat decknya sendiri disini flat deck kita gunakan mutu beton 35 mpa buat tekan saat pertama kali dibuangnya itu 30 mpa kemudian disini ada modul resistasnya masing-masing dan mutu wajah plat tegang kita gunakan adalah 7 wire 7 wire 7 wire strand low relaxation diameter itu adalah 12,7 nah disini adalah tegangan dibajah plat tegang sebelum transfer itu 0,75 fpu baja tulangan kita gunakan disini ada FY nya 420 mpa pembabanan nah terkait pembabanan ya sama-sama kita ketahui bahwasannya di jembatan secara umum ada dua beban ya jenis beban pertama itu beban permanen dan juga beban transient beban permanen ya sering kita sebut juga dengan beban mati ya yang definisinya itu ya sama-sama kita ketahui bahwasannya beban permanen itu beban tetap ya beban tetap pada struktur dan bekerja selama umur layan jembatan tersebut yang pada jembatan dibagi menjadi dua yang pertama itu ada beban mati komponen struktural dan non-struktural MS atau kodenya dalam SNI kita MS SNI Pembabanan untuk jembatan 2016 nah MS ini adalah beban mati yang bekerja pada penampang gelagar non-composite seperti berat sendiri gelagarnya dan juga nanti ada berat berat plat decknya dan juga berat diafragma dan juga ada RC plat yang dipakai untuk tumpuan backisting nanti saat konstruksi kemudian ada beban perkerasan dan utilitas ini berasal dari berat asfal juga mungkin ada utilitas dan sebagainya ini terkategori ke dalam MA ya MA itu adalah beban mati yang bekerja pada penampang gelagar komposit dan kedua itu adalah beban transient karena sama kita ketahui bahwasannya beban transient di jembatan ini unik ya terutama beban lalu lintasnya yang berubah-ubah setiap saat dan juga sulit diprediksi berapa sebetulnya eksaknya kayak gitu ya nah sesahat umum beban transient ini dibagi yang pertama itu adalah gaya susut dan rangka swing cage dan juga ada gaya kibat rem PB gaya sentrikugal nah gaya sentrikugal ini bekerja pada jembatan lengkung jadi kalau jembatan lurus gak ada dan kemudian beban lajur D beban truk T dan juga beban pejalan kaki nah pada kasus kita ini jembatan itu dipungsikan sebagai jembatan tol ya sehingga pejalan kaki gak ada tidak diizinkan untuk pejalan kaki sehingga yang ada hanya beban parapet kiri kanannya saja beban mati flat deck gelagar dan aspal ini beban mati beban pemain yang bekerja pada gelagar dihitung berdasarkan satu berat polumbu material yang digunakan ini diambil berdasarkan SNI Pembanan Jembatan 2016 disini sudah ditetapkan beberapa bebannya berat polumbu yang kedua adalah lebar tributari lebar tributari diambil sebesar setengah panjang bentang flat deck sebelah kiri dan sebelah kanan gelagar yang ditinjau sel yang sama-sama kita lihat pada potongan lintang ini ini spasi antar gelagar adalah S S S seperti ini nah kemudian misal gelagar ini yang kita tinjau maka lebar efektif kita ambil itu adalah separuh kiri separuh kanan nah mungkin nampak disini kalau kita ambil ya potongan ini nah disini ada aspalnya yang hitam ini aspal kemudian ada flat decknya ada RC flat RC flat ini adalah ini berfungsi saat pengocoran flat deck jadi nanti dia nempel secara permanen yang selanjutnya adalah diafragma disini diafragma kemudian ada gelagarnya sendiri disini beban mati parapet parapet merupakan sistem pembatas pada kedua sisi tepi jembatan berfungsi agar kendaraan itu seadanya ada kecelakaan sehingga jangan sampai mobil yang lewat di atas itu terlempar keluar gitu ya sama-sama kita ketahui seperti itu terkait bebannya beban parapet itu dihitung dengan membagikan berat total parapet ke semua gelagar dan dianggap sebagai beban merata pada gelagar nah secara prinsip mungkin parapet ini berada di posisi kiri kanan jembatan posisi kiri kanan jembatan tetapi dalam analisisnya untuk simplified-nya kita bisa menganggap bahwasannya nanti ini berat total itu dibagikan ke semua gelagarnya secara merata ini bisa dilakukan karena mengingat jembatan kita itu cukup kaku sehingga deformasi flat deck itu bisa seragam semuanya tidak terjadi deformasi setempat sehingga beban itu bisa didistribusikan secara merata itu asumsi kemudian terkait diafragma diafragma yang juga merupakan ilmu struktural yang berfungsi sebagai maku transversal pada gelagar yang pada gambar ini ini yang sama-sama kita lihat terkait bebannya beban diafragma di gelagar ini kalau kita lihat secara penempatannya karena dia berjarak-berjarak itu ya lebih tepatnya sebetulnya dimodelkan sebagai beban terpusat di titik-titik dimana gelagar tersebut bekerja tetapi dalam perhitungan bebannya ya boleh juga dianggap sebagai beban merata jadi intinya dihitung berapa total perapetnya kemudian diafragmanya kemudian nanti dibagi rata saja ke gelagar itu diizinkan di BMS perhitungan pengaruh beban mati nah disini tadi sudah disampaikan beban mati satu persatu tadi disini adalah perhitungan beban mati lebar tributari kita adalah 2100 ya 2100 2100 mm disini lebarnya kemudian berat plat deck berarti kalau kita menghitung berat plat deck kita berarti plat itu dimodalkan sebagai beban merata di atas plat jadi tinggal kita kalikan saja antara lebar plat deck kita dengan tebal plat decknya kemudian dikalikan dengan gamma betonnya sehingga kita nemu dengan berat itu lebih kurang 13,13 kN per meter kemudian berat RC plat RC plat yang tadi disini maaf maaf disini ini kita ambil kiri dan kanannya kiri dan kanan berarti satu satu RC plat disini eh sorry mohon maaf disini RC plat yang di bagian ini 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 berat RC plat lebih kurang 2,52 kN per meter nah jadi intinya pada bagian ini kita menghitung semua berat berat plat deck berat gelagar berat diafragma berat asfal berat barier berdasarkan lebar tributari kecuali beban gelagarnya beban gelagar itu berasal dari kelas penampangnya kemudian jumlah diafragma pada kasus kita ini dianggap 4 4 buah diafragma di sepanjang gelagar itu terdapat 4 diafragma nah ini adalah semua beban-bebannya beban-beban ini dijadikan sebagai beban mati merata yang bekerja pada gelagar perhitungan pengaruh beban mati maksimum momen dan geser nah ini dari beban yang kita hitung tadi sehingga kita hitung gaya dalamnya gaya dalam momen dan geser akibat beban-beban tadi disini ada momen akibat berat paddeknya kemudian momen akibat berat gelagar dan semua sampai asfal kemudian juga gaya geser ini kita hitung juga satu-satu disini nah ini merupakan biaya dalam bekerja akibat beban MA dan MS kayak itu beban hidup beban hidup sendiri di jembatan itu ya berdasarkan SNI 1725 2016 itu ada dua ya pertama itu beban truk atau beban T kedua itu adalah beban D beban terbagi rata kayak gitu ya cuman kalau dari segi untuk mempertimbangkan desain pada arah memanjang jembatan yang dominan itu adalah beban D ya beban lajur gitu yang mana pada beban lajur ini terbagi dua yang pertama itu ada BTR dan yang kedua itu adalah BGT BTR itu adalah beban terbagi rata beban terbagi rata dengan yang lainnya itu adalah ini seperti yang dilihat di slide ini ya berdasarkan fungsi panjang bentang jembatan karena pada kasus kita ini panjangnya lebih dari 30 meter maka kita pakai bebannya adalah ini nah terkait distribusinya ini adalah contoh distribusi beban BTR pada jembatan ini beban merata kayak gini sepanjang jembatan kayak itu ya yang bekerja selebar tributari flat deck kemudian ada beban BGT beban BGT itu bekerja sebagai beban garis terpusat di sini di tengah bentang karena di situ memberikan efek yang terbesar maka kita tempatkan di tengah bentang karena ini kasusnya adalah jembatan simple span kayak ini dan besarnya itu adalah 49 kN per meter nanti beban ini beban BTR kita kompresikan menjadi beban garis per satuan panjang kemudian beban BGT ini kita kompresikan menjadi beban terpusat faktor beban dinamis nah sama-sama kita ketahui bahwasannya di jembatan itu yang dilewati oleh kenderaan itu beban itu beban dinamis ya karena ada pengaruh dari getaran mesin dan juga mungkin permukaan yang tidak bagus sehingga ada gaya tambahan sebetulnya saat mobil itu melewati jembatan kadang-kadang saat jalan bolong dan sebagainya sehingga jadi jiklet sehingga munculkan impact dan sebagainya kayak gitu nah untuk mantisipasi ini di standar kita juga sudah ditetapkan faktor kebesaran ini ya beban dinamis faktor beban dinamis atau disingkat dengan FBD kayak gitu dimana FBD ini ditentukan berdasarkan fungsi jembatan kalau kita lihat ini dari SMI ya 175-2016 kalau panjang bentang jembatannya itu adalah 10 meter itu FBD-nya 40% maka diperbesar sebesar 40% dan juga nanti ada bervariasi ya dalam panjang bentang hampir mungkin sekitar 75 meter dan nanti konstan lagi di angka 30 pada panjang bentang jembatan 75 sampai 200 ke atas nah yang sebetulnya kalau kita perhatikan ya faktor pembesaran dinamis ini mungkin juga tidak dipengaruhi oleh panjang bentang sebetulnya dulu kalau di ASTO di 2002 ya masih memakai yang seperti ini tapi sekarang ASTO tidak lagi memakai faktor pembesaran dinamis yang dipengaruhi oleh panjang bentang perhitungan beban hidup beban D terdiri dari beban terbagi rata BTR dalam beban garis terpusat yang besar diatur dalam ini ya di pasal 8 731 di 1725 2016 nah disini ini adalah beban intensitas beban BTR kita BTR disini tadi persamaan ini ya kita gunakan sehingga beban rata per meter itu BTR tadi itu adalah sebesar 16,43 kN per meter ini adalah beban hidup BTR yang bekerja pada jembatan kita kemudian tadi seperti sudah disampaikan bahwasannya BGT itu dijadikan sebagai beban terpusat sehingga 49 kN per meter itu dikalikan dengan lebar ribu tadi jembatan kita sehingga kita nemu beban terpusat akibat BGT itu lebih kurang 102,9 kN per meter pengaruh beban hidup diperhitungan disini FBD tadi itu perlu kita terapkan pada BGT saja ya di BTR tidak sehingga ini disini sama-sama kita lihat momen di BTR disini dihitung tidak memperhitungkan pengaruh FBD tetapi FBD itu adalah masuk ke yang BGT-nya beban terpusatnya disini sehingga disini tadi 0,4 disini ada 1 tambah 0,4 sehingga diperbesar 40% dari pengaruh pengaruh statiknya nah sehingga disini adalah beban momen total akibat beban lalu lintas sebesar 4848,10 kN kemudian gaya geser disini juga sama untuk BGT ada faktor 1 ditambah FBD-nya disini sehingga nemulah momen akibat beban hidup dan juga geser kibat beban hidup ini adalah beban yang belum terfaktor kemudian pengaruh beban pengaruh beban ini adalah diagram pengaruh beban yang tadi di resume kita resume disini ini pengaruh beban mati tak terfaktor jadi semua beban-beban tadi kita rekap disini ini adalah diagram momen dan gesernya sama-sama kita lihat disini semuanya kemudian ini adalah beban hidup tak terfaktor ini adalah momen dan ini adalah geser geser lebih kurang sini nah ini adalah total diagram total akibat BTR dan BGT untuk geser dan ini adalah diagram totalnya momen untuk BTR dan BGT yang dipengaruhi dengan FBD ditambah dengan pengaruh FBD pada BGT kombinasi pembebanan ya sama-sama kita ketahui biasanya baik di desain gedung dan juga di desain jembatan sama kita tetap menggunakan kombinasi pembebanan tetapi mungkin kombinasi pembebanan di jembatan agak sedikit komplikatif yang sama-sama kita ketahui karena kita mendesain berdasarkan beberapa kondisi batas yang pertama itu ada kuat dan juga ada ekstrim kondisi ekstrim dan juga ada kondisi layan dan juga ada kondisi fatig fatig biasanya dipakai untuk desain perencanaan jembatan baja nah disini sama-sama kita lihat bahwasannya untuk kuat 1 sampai dengan ekstrim 2 disini ada faktor gamma P untuk menentukan beban hidupnya disini semua kalau layan kita pakai beban matinya 1 kemudian untuk beban hidupnya disini disini sudah ditetapkan juga nilai-nilainya kombinasi pembanan ini penjelasannya tadi itu kuat 1 adalah kombinasi pembanan memperhitungkan gaya-gaya pada jembatan disini keadaan normal tanpa memperhitungkan beban angin nah pada perencanaan jembatan kita ini nanti keadaan batas kuat 1 itu nanti untuk mencek momen dan geser kemudian nanti untuk mencek tegangan itu kita gunakan kondisi layan 3 jadi berapa tegangan terjadi di jembatan itu akibat kombinasi beban nanti dicek berdasarkan layan 3 kalau beban ultimate nya itu nanti dicek berdasarkan kuat 1 faktor beban mati nah disini tadi kalau kita lihat disini ada gamma v mohon maaf saya balik lagi disini ini ada gamma v gamma p disini nah gamma p itu nanti ditentukan berdasarkan tabel 3 di SNI 725 2016 disini gamma p itu terdiri dari gamma ms disini simbolnya gamma ms dan juga ada gamma m nah gamma ms itu sendiri karena kasus kita itu adalah beton pracetak kalau untuk kondisi keadaan batas layan maka kita pakai gamma ms itu satu ini untuk keadaan batas layan kemudian kalau pada keadaan batas kedua ini maksimum ini minimum nah ada pengaruh maksimum dan minimum ini seandainya ada faktor dari gaya lain misalnya yang mereduksi sehingga pengaruh beban vertikal itu bisa terkurangi maka kita pakai faktor yang minimum misalnya mungkin pas kita desain mungkin kita memperhitungkan efek dari gaya apung air misalnya sehingga pengaruh adanya gaya apung air sehingga gravitasi itu berkurang sehingga yang faktor pengaruh yang kita pakai itu adalah 0,85 bukan 1,2 tapi kasus kita adalah karena tidak ada gaya yang berarah ke atas sehingga kita pakai 1,2 kemudian terkait MA MA di sini sama keadaan batas lain dipakai 1 kemudian keadaan batas ultimit dipakai maksimumnya 2 kemudian 0,7 nah kemudian ada satu lagi mohon maaf Bapak Ibu di sini faktor beban nanti ada sedikit perbedaan pada plat deck dan juga dengan gelagarnya karena gelagar kita itu precast sehingga kita pakai 1,2 tapi di plat deck kita itu kita pakai 1,3 karena S&E kita menetapkan seperti itu kalau batas nyacur di tempat maka pada keadaan batas ultimate nanti pakai faktor beban 1,3 jadi kurang seperti itu nah ini adalah contoh perhitungan kombinasi beban beban design di sini jadi ini ada faktor bebannya dan juga ada pada masing-masing ini ini beban mati di sini ini moment MS ini yang percetak seperti gelagarnya gelagar dan juga RC plate ini adalah moment akibat gelagar dan RC plate itu percetak sehingga faktor beban 1,2 nah ini yang tadi saya sampaikan di sini ini adalah akibat yang gas inside itu plat deck dan juga barrier masuk ke sini semuanya maka faktor beban 1,3 di sini nah beban mati MA ini akibat asfal ini 2 dan juga akibat beban BTL BGT tadi yang sudah kita rekap sebelumnya ini 1,8 sehingga totalnya itu adalah kombinasi buat 1 itu di sini lebih kurang 20.000 ya 20.000 kNm di sini nah dengan cara yang sama kita menghitung kombinasi beban baik untuk momen dan geser pada kondisi layan dan layan 1 dan layan 3 dan sebagainya itu juga kombinasi geser seperti ini kurang ini adalah rekapannya semuanya penentuan jumlah dan estimasi gaya perategang efektif nah sama-sama kita ketahui bahwasannya kekuatan utama dari jembatan peratekan jembatan peratekan belagar i segmental postension kekuatan utama itu terletak pada strandnya jadi pada bagian ini kita diskusi terkait penentuan jumlah strand sebelum masuk ke penentuan jumlah strand maka perlu kita tetapkan dulu berapa batas-batas tegangannya berapa batas-batas tegangan yang diizinkan yang terjadi pada material baik itu pada baja perategangnya pada betonnya dan sebagainya itu immediately free to transfer jadi hingga transfer saat pertama kali ditarik itu diizinkan kalau pada tenden kita gunakan senenya itu adalah low relaxation strand low relaxation strand itu dibolehkan tarik awal itu adalah 0,75 fp kemudian nanti pada saat layan setelah terjadi kehilangan maksimumnya itu boleh 0,8 fp seperti itu ini batas-batasannya kemudian batasan tegangan beton sebelum kehilangan perategang di sini karena kasus kita adalah jembatan segmental ini adalah join tanpa ini ya tanpa ada sambungan maksud itu sambungan yang memadai untuk mentransfer tarik dan sebagainya karena kasus kita ini adalah segmental maka tidak boleh ada tarik terutama di daerah segmentalnya sorry di daerah joinnya di daerah segmentnya itu tidak boleh ada tarik baik next ini batasan tegangan pada saat layan tegangan pada gelagar diperiksa pada kombinasi beban keadaan batas layan batas layan 1 batas tegangan ini digunakan pada gelagar dengan mutu beton hingga 103 mpa nah disini adalah batas tegangan tekan pada kondisi layan itu pada kondisi layan 1 itu sebesar 0,45 akar fc action ini adalah batas tegangan diizinkan saat layan 1 kemudian batas tegangan tarik saat layan ini adalah batasan-batasan tegangannya untuk tarik disini tidak boleh ada tarik ini tadi mungkin juga sudah disampaikan ini adalah batasan-batasan tegangannya nah sekarang kita masuk ke perkiraan gaya pertegang efektif tadi sudah dijelaskan bahwasannya untuk mengecek tegangan kita menggunakan kombinasi 3 sehingga berapa tegangan yang terjadi akibat beban kombinasi 3 itu kita hitung perlu kita hitung ini disini ini tegangan tarik di sisi bawah belagaan jembatan akibat kombinasi layan 3 ini faktor hidupnya 0,8 disini sehingga dari kombinasi 3 itu kita menemukan tegangan yang terjadi akibat kombinasi layan 3 itu adalah 26,95 MPa di sisi bawah belagaan ini di tengah bentang kita mencek kondisi maksimum di tengah bentang karena tegangan izin saat kondisi beban servis adalah 0,5 akar FC 3,5 MPa dengan demikian besar tegangan protekan dibutuhkan jadi kita membutuhkan tegangan protekan akibat untuk mengimbangi gaya ini gaya tarik ini sehingga kita perlu protekan sebesar gaya maaf tegangan tarik terjadi dikurangi dengan tegangan izinnya seperti ini sehingga tegangan protekan kita perlukan adalah sebesar 23,41 MPa nah ini yang mesti disediakan oleh stran nantinya sehingga dari sini kita bisa memprediksi berapa jumlah stran yang kita perlukan kemudian terkait lokasi pusat protekan diasumsikan sekitar 5-500 persen dari tinggi gelagar yang diukur dari sisi bawah gelagar dan pada kasus ini dipilih sebesar 10 persen jadi eksternitas stand-down kita pada kasus ini ditinggal bentang diasumsikan di awal dulu itu 10 persen dari tinggi gelagar diukur dari bawah gelagar kita jarak pusat penampang protekan ke sisi terbawah gelagar di sini ini HG adalah HG tinggi gelagar tinggi gelagar 2,1 meter di sini kita ambil 0,1 atau lebih kurang 2,1 dari sisi bawah gelagar ini adalah pusat tendan protekan kita nah eksternitasnya eksternitas yang sama-sama kita ketahui bahwasanya definisinya adalah selisih dari titik berat penampang titik berat penampang gelagar ke sisi pusat tendon di pusat tendon yang mana YB ini adalah titik berat penampang tadi sudah dihitung di properti penampang non-composite bisa dilihat di slide sebelumnya ini adalah YBS sehingga di sini adalah eksternitas di tengah bentang itu lebih kurang 79 cm tegangan pada dasar gelagar akibat gaya protekan efektif PE bisa ditentukan dengan persamaan ini nah ini adalah tegangan akibat gaya protekang disini nah tadi sama-sama kita ketahui bahwasanya ini adalah tegangan yang diperlukan yang diperlukan oleh yang diperlukan gaya tegangan tekan diperlukan untuk memimbangi tegangan ini sehingga gaya protekan efektif diperlukan itu adalah sebesar ini FBB AG SB ini modul penampang bawah besar lebih kurang 7111 77 kN nah ini adalah gaya protekang yang minimal diperlukan untuk gelagar kita ini pada kasus ini nah sekarang perkiraan jumlah stran perkiraan jumlah stran itu bisa kita hitung dengan membagi gaya ini tadi gaya protekan efektif dengan dengan kapasitas gaya satu strannya per strannya di sini ini di sini nah pada awal-awal ini kita asumsikan loss testnya itu sebesar 22% dulu 22% ini asumsi trial kemudian ini adalah gaya protekan akhir per stran ini perlu kita perhitungkan gaya protekan akhir per stran nanti itu dihitung dengan persamaan ini astran kali FPBT FPBT ini before transfer tadi ya saat sebelum transfer kemudian itu ini bernilai 0,7 FPU kemudian nanti dikurangi dikali dengan satu kurang loss testnya yang pada kasus ini loss test itu diasumsikan adalah 22% di sini nah dari sini kita bisa menghitung berapa gaya yang akan ditahan oleh stran nanti setelah terjadi kehilangan totalnya kehilangan pertegang totalnya nah dari sini kita bisa menghitung berdasarkan properti kita properti material kita dan juga tegangan terjadi di sini ini gaya per stran itu adalah 107 kN sehingga jumlah stran diperlukan itu adalah PE tadi PE effective kita bagi dengan PE stran di sini sehingga kita perlu 66 stran lebih kurang kayak itu ya ini adalah estimasi awal nah tetapi pada kasus kita ini itu jumlah stran yang digunakan itu adalah 73 stran nah perlu diperhatikan maksudnya kok jauh beda ya kok ada penambahan karena memang ini sifatnya trial dan juga ini kita cek masih di tengah bentang di tengah bentang karena kasus kita ini adalah jembatan segmental yang menjadi penentu itu adalah di join-joinnya di join-join segment itu tidak boleh ada tarik karena kalau ada tarik nanti itu bisa membuka ya antar join itu antar join di segmental itu sehingga itu sangat berbahaya sekali sehingga faktor tegangan 0 di posisi segmentnya tadi itu itu yang menentukan sehingga nanti perlu di cek tetapi pada kasus ini kita gunakan dulu 73 nanti kita cek nextnya nah layout tendon mungkin tadi Pak Robby juga sudah bercerita tentang penentuan layout tendon tetapi pada kasus kita ini kita langsung memakai yang memakainya sudah ada disini ini lebih kurang kita gunakan karena tadi 73 tendon ya 73 tendon kita gunakan disini ini 1 ini tendon kemudian kabel 2 ada 19 kabel 3 ada 19 dan kabel 4 ada 19 kemudian dengan posisi itu lebih kurang seperti ini dapat kita lihat disini ini adalah layout di tumpuan kalau layout di tengah bentang sendiri disini bisa kita lihat disini ini adalah kabel 1 yang ini posisi di atas ini kemudian 2 3 4 sejajar disini semuanya dengan bentuk kabelnya seperti ini tampak dari sampingnya ini layout tendonnya sehingga hal lain yang mesti kita hitung adalah eksentrisitas tendon kita di tengah bentang karena ada 4 tendon ya ada 4 tendon kita gunakan sehingga kita perlu menentukan pusatnya jadi kita rata-ratakan kira-kira dimana berapa posisi pusatnya ya eksentrisitas pusatnya karena ada 4 tendon sehingga perlu kita tentukan dimana posisi rata-ratanya posisi serang rata-ratanya nah ini adalah perhitungan ini adalah perhitungan layout tendon di tengah bentang eksentrisitas di tengah bentang disini semuanya ini adalah jarak pusat penampang tendon 1 ke serat bawah gelagar di tengah bentang ini jarak pusat penampang tendon 1 ke serat bawah gelagar di tengah bentang yaitu 225 mm kalau kita lihat disini ya ini tendon 1 disini ini kita pakai disini kasus ini 225 ya maaf sedikit jadi ada perbedaan disini ini dari ini pusat ini ke sini kemudian jarak pusat penampang tendon 2 ke serat bawah gelagar di tengah bentang ini 100 kalau kita lihat disini ini tendon 2 jaraknya ke sisi bawah sini ini semuanya dan juga seterusnya 3 4 sama kemudian eksentris tendon tendon di tengah bentang disini adalah tendon 1 karena tadi sudah kita menghitung titik berat penampang sebesar YB ya dan ini adalah C1 maka bisa kita hitung eksentris masing-masing tendon yang mana eksentris tendon kurangi dengan nilai C1 ini tadi sehingga kita menemukan eksentris tendon disini untuk tendon 1 ya kemudian tendon 2 dengan cara yang sama tendon 3 tendon 4 sehingga kita bisa menemukan eksentris masing-masing dari tendon kemudian luas tendon karena tadi di tendon 1 itu kita menggunakan 16 tran maka luasnya adalah lebih kurang 1579 mm kemudian luas tendon 2 itu sama ya sama karena jumlahnya 19 sama kemudian luas total tendon adalah ini kita jumlahkan nah dari sini setelah kita menentukan luas tendonnya masing-masing kemudian eksentrisnya masing-masing dengan menggunakan konsep yang di mekanika bahan untuk menghitung titik berat ya di sini sehingga kita bisa menentukan eksentris tendon di tengah bentang itu dengan masukkan ke persamaan ini sehingga kita dapat eksentris rata-rata di tengah bentang itu di sini simbolnya emit ya eksentris middle itu 880 nah ini adalah eksentris eksentris adalah jarak titik berat penampang gelagar ke pusat tendon rata-rata kemudian jarak pusat penampang rata-rata tendon ke sisi bawah terbawah gelagar nah ketika kita sudah menentukan emitnya kemudian kita perlu menentukan berapa jarak dari sisi tengah tendon rata-rata itu ke sisi bawahnya itu emit dengan cara yang sama ini APS ini C1 disini ya kita hitung disini sehingga nemu lebih kurang 12,7 cm berarti pusat tendon kita itu berada di 12,7 cm dari sisi bawah gelagar kita nah layout tendon kemudian di tumpuan juga perlu kita ketahui nah layout tendon ini nanti berfungsi untuk menghitung ini ya kehilangan perat tegang terutama kebab friksi nanti kita perlu menentukan berapa selisih pusat tendon di tumpuan dengan selisih pusat tendon di tengah bentang jadi nanti itu dipakai sehingga semua properti ini perlu kita hitung semuanya ini lebih kurang sama ini adalah untuk di tumpuan lebih kurang sama dengan ini definisinya sama kemudian eksternitas di ujung simbolnya adalah EM disini nah eksternitas tendon di ujung dekat tumpuan adalah 276 mm kemudian jaraknya dari sisi bawah adalah 7,31 cm dari sisi bawah kehilangan pertegang pada kasus kita ini adalah jembatan segmental jadi kehilangan pertegang itu terdiri dari 3 fase sebetulnya yang pertama itu adalah fase saat transfer saat transfer itu adalah dimana pada saat pertama kali ditarik kemudian nanti setelah ditarik ditarik setelah itu kemudian kalau sudah selesai dikunci saat penguncian itu adalah saat transfer yang sama-sama kita ketahui dan juga nanti saat pengecoran dek dari transfer hingga pengecoran dek kemudian pada saat rentang pengecoran dek sampai nanti usia akhir layan jembatan kita nah pada saat transfer itu terjadi 3 ya 3 kriteria kehilangan pertegang yang pertama itu adalah friksi yang sama-sama kita ketahui bahwasannya layout tendon kita itu berbentuk parabolik berbentuk parabolik karena berbentuk parabolik saat penarikan terjadi friksi terjadi friksi sehingga gaya tarik awal itu tidak sebesar gaya tarik awalnya yang bekerja di penampang itu karena ada pengurangan akibat friksi dan yang kedua adalah slip pada tendon nah ini adalah ini akibat friksi mohon maaf ini akibat friksi nah friksi itu mohon maaf kita kembali lagi friksi friksi itu ada dua ada dua yang pertama itu akibat friksi wobble wobble friction wobble friction itu lebih kurang boleh dikatakan ya friksi yang terjadi akibat kondisi yang tidak diinginkan yang tidak diinginkan itu dimaksudkan lebih kurang misalnya saat apa saat pembuatan si beton ini ya saat pembuatan beton ini kemudian ya pipa ducting itu sudah dimasukkan tetapi mungkin karena tumpuannya mungkin kurang bagus atau ikannya kurang bagus kadang-kadang dia bergeser saat pengecuaran mungkin pengaruh dari tekanan beton ya sehingga bergeser sehingga ya ada sedikit perubahan dari lewat rencana awalnya itu boleh dikatakan itu wobble kemudian yang kedua itu memang akibat dari kelengkungan kelengkungan itu yang sudah direncanakan di awal kayak itu ya berdasarkan penentuan leotendon dengan yang mungkin tadi sudah dijelaskan Pak Robby dengan konsep kemudian akibat friksi ini akibat friksi kalau perhitungan akibat friksi itu simpulnya adalah delta FPF dihitung dengan persamaan ini itu FPJ 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 ini adalah tegangan pada saat jackingnya pada saat jacking itu 0,75 FPU ini tegangan yang terjadi pada strand saat jacking kemudian dikali dengan 1 kurang epsilon pangkat min kx ditambah dengan mu kali A kayak itu ya mu kali alpha nah disini adalah konstanta-konstanta ini K dan alpha itu sudah ditetapkan disini kalau wire strand ya wire strand disini sudah ada variable-parebelnya disini nah kemudian kehilangan pertegang seketika yang kedua itu adalah akibat pergeseran angkur yang tadi terjadi pada saat penarikan nah selanjutnya kehilangan pertegang seketika itu yang tipe kedua itu bisa hilang akibat pergeseran angkur kalau sama kita lihat disini kalau sudah ditarik nanti dikunci oleh wedges ini namun pada saat penguncian itu kadang-kadang terjadi slip lebih kurang kayak gini pada saat sudah dikunci pada saat ditarik kemudian mau dikunci dengan wedges disini nah ini terjadi slip sedikit terlepas karena ini pada posisi ini misalnya ini kurang pas sehingga nanti akibat tarik ke arah dalam sehingga ini bergeser sehingga terjadi ya boleh dikatakan pergeseran pergeseran angkur disini lebih kurang kayak ini jadi kalau si tendon di awal ditarik kemudian slip otomatis gaya yang terjadi di tendon itu berkurang sehingga terjadi kehilangan prategang nah kehilangan prategang itu dihitung dengan persamaan ini delta fpa disini delta f disini ini semua persamaannya nanti insya Allah kita jelaskan semuanya disini variable-variable ini di persamaan ini nah kemudian selanjutnya kehilangan seketika itu bisa disebabkan oleh perpindakan elastis nah sama-sama kita ketahui bahwasannya nanti sesaat sudah pertama ditarik terjadi kehilangan akibat fiksi kemudian dikunci terjadi kehilangan akibat anchorage set loss ya tergeser dan angkur kemudian sesudah dikunci otomatis itu saat transfer ya saat transfer otomatis gaya prategang tadi itu mulai bekerja di beton sehingga beton mengalami tekan nah sama-sama kita ketahui bahwasannya ya otomatis karena ada gaya tekan otomatis si beton langsung memendek memendek karena memendek otomatis strand yang berada di dalam tendon itu juga akan memendek sehingga strand yang berada di dalam gelagar itu juga memendek sehingga terjadi hilangan pertegang juga nah pada kasus kita ini karena kasusnya adalah post tension hilangan pertegang itu ditentukan berdasarkan sekuens dari jackingnya ya disini hitung dengan persamaan ini dimana n ini adalah jumlah tendon kita jumlah tendonnya n kurang 1 nah ini adalah persamaan yang mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Pak Roby juga terkait ini ini contoh perhitungannya perhitungan kehilangan pertegang kebab friksi ya perhitungan kehilangan pertegang kebab friksi yang tadi nah ini adalah persamaan yang tadi disini ini alpha alpha itu adalah 2 kali ep 2 kali ep per lp lp ini adalah disini ada lp nah mohon maaf kita lihat disini ini ada panjang bentang gelagar kita itu kita bagi menjadi 3 segmen ya segmen A di titik tumpuannya segmen B segmen AB itu di tengah bentang segmen BC itu dari tengah bentang ke ujung satunya lagi nah ada titik A titik B titik C disini nah disini lp nya bernilai 0 disini lp nya 20.300 disini 20.300 kemudian ep disini adalah selisih antara pusat tendon atas disini ep ini adalah yn dan ymid disini ep adalah pusat tendon dari bawah selisih pusat tendon dari bawah ditumpuan dengan pusat tendon yang berada di tengah bentang disini yang tadi kita hitung yn dan ymid tadi ini sehingga nemu angka 0,6 berarti ini adalah selisih vertikal center-center tendon tendon di ujung dan di tengah bentang ini selisihnya kemudian lp disini adalah panjang titik yang kita tinjau nah alpha itu adalah 2 kali ep disini sudah ada ep nya kemudian dibagi dengan lp nah disini adalah alpha radian nya kemudian adalah ini sigmanya penjumlahnya kemudian adalah sigmanya disini juga kemudian titik A titik B titik C nah delta FPF yang ini yang disini ini kita masukkan disini ya dengan persamaan ini FPJ FPJ disini 0,75 FPU ya nilainya itu 1395 MPA disini nah kemudian kita masukkan ke persamaan ini sehingga nemu angka ini di titik di masing-masing titik kita tinjau nah di titik A di ujung tumpuan kita anggap ujung tumpuan kiri misalnya kayak itu ini kehilangan pategangnya 0 ya sama-sama kita ketahui tidak ada friksi ya di tumpuannya 0 kemudian di titik AB itu 38 MPA ini di tengah bentang kemudian ini di ujung yang satunya ya ujung kirinya ujung kirinya disini nah ini adalah kehilangan pategangnya jadi kita asumsikan dia itu kehilangannya linear lebih kurang seperti ini nah ini ini 0 nah ini adalah ini saat FPJ Bapak Ibu ya FPJ di titik ini tidak ada kehilangan perategang di titik 0 sehingga nilainya itu adalah sama dengan FPJ 1395 nah ini adalah kehilangan pategang akibat friksi di sepanjang bentang gelagar seperti ini nah ini adalah diagramnya dari grafik di atas terlihat bahwa pada tengah bentang itu 23,9 20,3 meter ya grafik kehilangan rata-rata akibat friksi berada pada angka 1356,11 MPA dengan demikian kehilangan pategang di tengah bentang adalah FPJ 1395 kita kurangi dengan angka ini 1356,11 sehingga kita menemukan kehilangan pategang di tengah bentang adalah 38,89 itu akibat friksi seperti itu nah sekarang kita cek dulu di tengah bentang semuanya kita hitung kehilangan pategang di tengah bentang semuanya dulu kemudian kehilangan pategang akibat pergeseran angkur nah ini dia pergeseran angkur pergeseran angkur tadi persamaannya lebih kurang seperti ini disini ada LPF data FPF disini ada pengaruh dari friksi juga nah modelnya itu adalah ini adalah kehilangan pategang akibat pergeseran angkur pergeseran angkur ini tidak terjadi di semua apa ya di semua penampang pada kasus kita ini nah ini dihitung dengan persamaan mohon maaf yang tadi di atas ini ya dengan ini ini LPA ini sorry delta FPA ini delta FPA ini persamaan kehilangan angkur nah disini variable-variable tadi kita hitung LPA itu adalah panjang rata-rata bagian gelagar dipengaruhi kehilangan pategang akibat pergeseran angkur jadi LPA itu adalah sampai berapa panjang gelagar kita itu mengalami kehilangan pategangnya itu maksud dari LPA ini nah nilai LPA itu adalah disini lebih kurang pada kasus kita itu lebih kurang 31 meter ya berarti kehilangan pategang akibat pergeseran angkur itu hanya sebatas sampai 31 meter disini ini LPA disini nah dengan memasukkan persamaan tadi itu semua pada problem ini sudah ada ya ke dalam persamaan yang tadi nah sehingga kita nemu nilai ini kehilangan pategang itu LPA-nya ini ini posisi-posisinya kayak gitu pada kasus kita ini ini adalah persamaan kehilangan akibat FPA pergeseran angkur ini persamaannya kemudian karena kita lagi-lagi berjauh di tengah bentang maka kita masukkan ke persamaan ini sehingga bisa kita hitung berapa kehilangan pategang akibat pergeseran angkur di tengah bentang itu lebih kurang 43,58 MPa kemudian lanjut ke pelayanan pategang akibat pendekan elastis disini jumlah tendon kita ada 4 momen akibat berat sederi gelagar MSG disini ada ini kemudian tegangan pada tender saat transfer FPBI sorry FPI FPI 1 pada saat manual pada saat transfer pada saat transfer berarti ini sudah terjadi kehilangan ini ya akibat pergeseran angkur sudah ada kemudian akibat friksi juga sudah ada sehingga perhitungan pengaruh akibat perlendekan elastis disini perlu dihitung tegangan yang terjadi di pusat penampang tendon disini tapi menggunakan tegangan yang sudah mengalami kehilangan kayak itu ya ini disini ini adalah gaya pertegang awalnya yang sudah ada kehilangan disini kehilangan pertegang berarti saat transfer bekerja lebih kurang 94 9.460 nN gayanya disini kemudian tegangan yang terjadi di pusat tendon pada saat angkur itu dilepas kemudian ini tegangan yang terjadi di beton pada level pusat penampang tendon lebih kurang lebih kurang 22 MPa nah dengan memasukkan persamaan ini ke dalam persamaan ini tadi sehingga kita bisa menghitung kehilangan pertegang akibat kependekan elastis lebih kurang 55,18 MPa kayak itu yang kedua kehilangan pertegang jangka panjang kehilangan pertegang jangka panjang ini ada dua tadi sudah kita sampaikan tadi ya ada dua yang pertama itu kehilangan pertegang saat transfer hingga pengecoran deck kemudian dari pengecoran deck hingga waktu final waktu final adalah waktu usia akhir layan jembatan kita yang direncanakan nah tetapi sebelum masuk ke perhitungan itu karena pada kasus kita ini perhitungannya itu perhitungan analisis kehilangan pertegang itu analisis rinci ya maka diperlukan properti penampang transformasi ini adalah properti penampang komposit ya properti penampang komposit yang tadi mungkin sudah dijelaskan ini saya skip saja yang tadi sebelumnya yang kedua adalah kehilangan pertegang jangka panjang properti penampang non-komposit transfer transformasi saat transfer nah properti penampang transformasi ini kita perlukan karena memang kita asumsikan beton ini bonded ya atau terlekat nanti di groting dan sebagainya sehingga perlu kita hitung nah kemudian ada perseratan bahwasannya ini bahwasannya strand luas strand pada saat transfer ya pada saat transfer itu luas penampang strand itu kita komposit kita transformasi dengan luas dengan mengalihkan luas strand itu dengan faktor MI dikurang dengan 1 dimana MI itu adalah modulus resistas baja dibagi dengan modulus resistas beton pada saat transfer sehingga menemukan faktor NI kurang 1 nah seperti disini berarti luas standout ini kita transformasikan dengan NI kurang 1 sehingga ini kita peroleh properti penampang saat transfer properti penampang transformasi saat transfer ada disini ETI ETI ini adalah extenditas extend down transformasi pada saat transfer dan juga ada modulus resistasitasnya dan sebagainya semuanya disini luasnya juga ada disini yang kedua adalah properti penampang non-composit transformasi saat final ini adalah penampang non-composit saat final saat final itu saat akhir layar juga perlu kita hitung tetapi disini faktor itu berbeda faktor pengali transformasi strandnya transformasi strandnya kita kali dengan faktor NF kurang 1 NF kurang 1 adalah ini NF final tadi kalau yang sebelumnya ini NI ini modulus resistas beton pada saat transfer kalau ini adalah modulus resistas pada saat umur 28 hari untuk langkah itu nah dari sini kita peroleh luas gelagar penampang gelagar luas strand ini strand transformasinya seluas ini kemudian kita hitung semua propertinya disini adalah ETF eksentras strandnya strand penampang transformasi saat final disini ini sudah ada sumber-sumber semua disini nah kemudian properti penampang komposit ya saat final properti penampang komposit transformasi saat final nah disini berarti kita mentransformasikan dua karena dia komposit berarti ada dua pertama adalah si flat decknya yang kedua ada strandnya 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 tetap kita transformasi dengan NT 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 itu sama dengan NF tadi dan disini nilainya nah disini kemudian lebar efektif tadi juga sudah disampaikan bahwasannya lebar efektif ini tadi 2100 dibagi dengan NC NC itu adalah rasio modulus elasticitas gelagar dengan modulus elasticitas deck sehingga kita memakai penampang transformasi semuanya karena ini kita adalah elastis semua sehingga material itu kita anggap seragam ya kurang kayak gitu nah lanjut sekarang kita masuk ke kehilangan pertegang jangka panjang susut pada gelagar saat transfer hingga pengucuran deck nah ini adalah cerita susut pada saat susut pada gelagar saat transfer hingga pengucuran deck sama-sama kita ketahui bahwasannya beton itu karakteristiknya adalah juga mengalami susut susut adalah masalah utama pada beton kalau pada beton bertulang mungkin tidak jadi masalah tapi yang jadi masalah itu adalah pada beton pertegang ya baik itu post tension ataupun pretension nah masalah susut ini jadi masalah utama nah disini terkait perhitungan ya disini ada epsilon bit ya epsilon bit itu adalah pegangan susut EP ini adalah modulus resistas prestress pertegang kita pertegang kita KID itu adalah faktor transformasi sebetulnya jadi faktor transformasi waktu itu ada pengaruh waktu sudah masuk ke dalam KID disini semuanya nah jadi persamaan ini pada prinsipnya adalah menghitung kehilangan pertegang akibat susut pada gelegar transfer hingga pengucuran dek KID ini adalah pengaruh dari waktu dari pengucuran dek hingga eh sorry dari transfer hingga pengucuran dek sudah ada faktornya disini faktor waktu sudah masuk kemudian yang tadi ini epsilon bit epsilon BID disini ini ada sudah ada persamaan-persamaan disini ada KS KF ke HS disini sudah ada faktor sudah masuk ya ada faktor kembaban relatif juga ada faktor pengaruh rasio volume juga ada faktor kembaban susut juga ada pengaruh tekan beton juga ada disini ada TI umur beton saat beban diterapkan ya nah jadi disini adalah umur beton pada saat transfer berapa hari gitu dan disini ada FCI kuat tekan beton yang disarakan pada saat penerapan tegang disitu nah ini faktor C ya TI C, T, TI disini dari faktor pengaruh waktu tadi itu semuanya ada disini persamaan-persamanya mungkin juga tadi Pak Robby sudah menjelaskan persamaan-persamaan ini tapi pada ini saya skip saja nah ini adalah contoh perhitungannya tadi kita perlukan salah satunya itu adalah ini ada rasio volume ya volume terhadap rasio volume terhadap luas permukaan volume terhadap surface ya permukaan disini sehingga perlu kita menghitung disini keliling penampang gelagar tengah disini keliling penampang gelagar ini keliling penampangnya kemudian luas permukaan total gelagar disini kemudian volume gelagar kita ini kemudian rasio terhadap luas permukaan adalah ini kita hitung Ini adalah rasio seperti ini. Kemudian setelah rasio volume terhadap surface ini kita hitung, maka kita bisa menghitung faktor KS. Nah, nilai KS ini nilainya harus besar sama dengan 1. Kalau kecil dari 1, maka kita pakai 1. Pada kasus kita ini sebetulnya KS itu kecil dari 1, 0,8. Tapi karena saya lihat kita pakai 1. Nah, pada kasus kita ini juga asumsinya kelemahan relatif. Kelemahan relatif kita asumsikan itu 85%. Dan umur gelagar pada saat transfer kita asumsikan di sini 7 hari. Berarti pada saat umur beton 7 hari itu sudah dilakukan penarikan. Kemudian umur gelagar pada saat pengecuran DEC. Jadi DEC sudah dicor pada saat umur gelagar 120 hari. Kemudian umur gelagar saat final, saat usia akhir jembatan. Ini kita ambil 75 tahun. Ini adalah TF-nya. Ini saat, saya ulangi, ini saat jacking. Ini saat pengecuran DEC. Ini saat terakhir usia layar kita. Nah, kemudian kita hitung faktor kelemahan untuk susut. Di sini KHS. KHS ada 2 dikurangi 0,014 HR di sini. Dihitung. Kemudian kita hitung faktor pengaruh kuat tekan beton. KF di sini. Ini 7 MPa, FCIG. Di sini kita pakai karena rentangnya itu adalah rentang antara transfer ke pengecuran DEC. Maka kita pakai F-Aksan, CIG. CIG ini awal ya. Inisial. Awal pada saat transfer. Nah, faktor perpanjangan waktu antara transfer dan pengecuran DEC. Ini TDI. TD kurang TI. Berarti lebih kurang 120 kurang 7 ya. Lebih kurang 113 hari. Sehingga faktor perpanjangan waktu antara transfer pengecuran. Di sini KT TDI. Di sini semua kita hitung. Kemudian nanti dari semua variable variable ini kita hitung regangan epsilon bit tadi ini. Kita nemu epsilon bitnya lebih kurang 0,000533. Berarti ini adalah regangan susut yang terjadi saat antara waktu transfer hingga pengecuran DEC. Dan ini adalah faktor untuk rangka KHC. Kemudian ada faktor perpanjangan waktu dari transfer pengecuran DEC final. Di sini kita hitung TFI. Di sini. Nah, setelah nemu semua. Kemudian kita hitung nanti faktor perpanjangan waktu KTD FI. Kayak itu. Nah, juga ada kopisnya rangka gelagar saat waktu transfer final. Karena pengecuran saat transfer di sini. Nah, jadi ini adalah faktor KID yang kita bahas tadi. Dari semua variable tadi kita masukkan. Sehingga nemu faktor KID adalah 0,75 ya. Ini 0,75. Epsilon bit tadi juga sudah kita hitung. Sebesar ini 0,000533 ya. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam persamaan ini. Kemudian dikalikan dengan modulus intensitas free stress-nya. Dari sini kita bisa menentukan bahwasannya kehilangan tak tegang akibat susut pada gelagar dari rentang transfer hingga pengecuran DEC adalah sebesar 78,19 BDE. Next adalah rangka pada gelagar saat transfer hingga pengecuran DEC di sini. Rangka dihitung dengan persamaan delta FCF. Modulus intensitas free stress dibagi dengan modulus intensitas beton ya saat transfer. Kemudian ada FCGP di sini. Ini adalah kemudian ada FCGP kali C ya, TDTI. Di sini ada faktor-faktor definisinya juga. Di mana si TDTI ini adalah koepisian rangka gelagar saat tengok pengecuran DEC karena beban transfer yang dihitung dengan persamaan tegang 15. Nah, kemudian TD, umur gelagar saat tengok pengecuran DEC. Nah, ini contohnya. Dengan persamaan ini kita hitung. Yang pertama itu kita perlu menghitung FCGP dulu. Di mana FCGP itu adalah tegangan di beton pada level tendon saat transfer. FCGPI di sini. Nah, kita perlu gaya, berarti gaya yang terjadi saat transfer ya. Karena kita menghitung tegangan di beton pada level tendon saat transfer. Sehingga kita perlu gaya pertegang pada saat transfer. Berapa itu? Nah, gaya pertegang itu diperoleh dengan mengelihkan luas tendon dengan tegangan yang terjadi pada saat transfer di sini. Nah, pada saat transfer ini sudah ada pengaruh delta FS ya. Ini akibat perpendekan elastis, ini akibat friksi, dan ini akibat relaksasi tendon di sini. Nah, di sini dikurangi sehingga nemu persamaan ini. Nah, relaksasi tendon pada kasus ini diasumsikan, boleh diasumsikan sebesar 8 MPa. 8 MPa di sini sehingga kita nemu gaya pertegang saat transfer itu adalah sebesar ini. Nah, sehingga tegangan terjadi di level, tegangan terjadi di beton pada level strand, pada level tendon adalah sebesar 19,23 MPa. Nah, kemudian faktor rangka ya, faktor rangka di sini. Saat penggecoran dek hingga, dari awal hingga penggecoran dek, ini bisa kita atung sebesar 1,31. Kemudian kita masukkan ke persamaan ini tadi, sehingga nemu faktor, maaf, sehingga nemu kehilangan pertegang sebesar 124,32 MPa. Nah, ini adalah akibat penggecoran dek. Mohon maaf, Bapak-Ibu mungkin agak kecepatan juga, karena memang ini emas perhitungan kayak gitu ya, agak banyak juga. Nah, terkait relaksasi strand, ada sedikit kelonggaran ya, di mana diizinkan untuk menggunakan kilang relaksasi. Kilang pertegang akibat relaksasi tendon itu sebesar 8 MPa, pada kasus ini kita pakai saja 8 MPa. Nah, di sini kalian pertegang akibat relaksasi tendon ya, antar waktu dari transfer hingga penggecoran dek. Next, ini adalah susut pada gelagar saat penggecoran dek hingga final. Ini persamaannya di sini. Kemudian ada KDF ya, KDF, koopisien penampang transformasi yang perhitungan interaksi bergantung waktu ya. Jadi, intinya adalah, ini adalah satu faktor untuk menghitung susut dalam rentang waktu antara penggecoran dek hingga final nantinya gitu. Jadi, ada faktor penyesuaiannya. Nah, di sini ini adalah contoh perhitungannya. Contoh perhitungannya. Nah, karena waktu yang kita tinggalkan adalah dari penggecoran dek hingga final, maka waktunya adalah waktu final dikurangi dengan waktu penggecoran dek yaitu lebih kurang 25.430 hari di sini. Kemudian kita hitung faktor KTDFD-nya di sini, Epsilon BAF. Kemudian dengan parabel-parabel ini, kita hitung KDF ya, KDF yang tadi, yang di sini. Semuanya ini, KDF. Setelah memu ini, baru kita masukkan ke persamaan ini, Delta FD-nya. Delta F, P, S, D-nya di sini. Nah, ini adalah BDF, ini adalah regangan susut pada rentang waktu antara penggecoran dek hingga final. Ini adalah regangannya, regangan susut yang terjadi. Jadi, pada intinya adalah KDF ini adalah faktor penyesuaiannya gitu ya, faktor penyesuaiannya, faktor waktunya. Nah, dari sini kita nemu kehilangan perhitungan itu sebesar 26,49 MPa. Kalian perhitungan jangka panjang akibat rangka pada gelagar. Nah, di sini, ini Delta FPCD. Ini persamaannya juga mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Pak Robi. Di sini faktor banyak sekali ya, faktornya ada TFTI juga yang tadi sudah dijelaskan juga. Banyak. Ini adalah FCD di sini, Delta FCD di sini. FCD di sini adalah perubahan tegangan, perubahan pada tegangan beton pada pusat penampang setan, per tegang karena kehilangan per tegang, jangka panjang, angkat transfer dan penuncuran dek ya. Jadi, ada perubahan tegangan. Dikomuniskan dengan berat dek dan berat tambahan. Nah, Delta FCD ini kita hitung dengan persama ini. Jadi, bisa kita hitung di sini. Kemudian ini adalah momen akibat berat dek dan diafragma yang bekerja pada gelagar non-composite transformasi final di sini. Bisa dihitung di sini semuanya. Nah, kemudian dimasukkan persamaan semua parabel-parabel ini. Dan ini kita peroleh bahwasannya Delta FCD ini bernilai minus ya. Bernilai minus. Mungkin tadi juga Pak Roby sudah menjelaskan terkait nilai minus ini. Kalau kita mengacu ke bukunya Richard M. Becker itu ya. Dia menjelaskan bahwasannya seandainya terjadi FCD ini minus, jadi boleh diabaikan. Diabaikan dianggap 0 gitu. Tapi kalau kita lihat di dokumen NHI course itu, yang contoh dari design example itu ya. Risiko negatif, tapi nilainya tetap dimasukkan kayak itu. Tapi pada kasus kita ini tetap dimasukkan. Nah, next keinginan pertengang jengka panjang, relaksasi tendon, saat mengocoran deck hingga final. Di sini sama. Akibat relaksasi tendon kita pakai 8 MPE. Nah, satu yang paling penting adalah karena nanti di usia layan jembatan kita, itu deck ternyata bisa berkontribusi meningkatkan adanya gaya pertengang tambahan kayak itu ya. Sehingga pada deck ini terjadi susut, akibat susut si deck ini, sehingga terjadi kompresi ya. Kompresi di penampang komposit, karena kompresi itu terjadi di atas, sehingga memungkinkan terjadinya gaya tarik tambahan pertengang di tendon bawah ya. Karena kompresi akibat susut di plat deck di sisi atas, jauh di atas, di atas titik belak penampang. Sehingga ketika susut, dia memberikan gaya tekan. Tapi karena ada eksistitas, sehingga memunculkan ada gaya tarik tambahan di pertengang. Sehingga ini perlu juga kita perhitungkan. Nah, memperhitungkan pengaruh dari susut deck ini. Ini dihitung dengan persamaan ini. Jadi, mungkin ini saya lanjut saja. Nah, dengan memasukkan semua parabel-parabel terkait di sini, sehingga kita bisa menghitung delta FPSS itu sebesar 23,63 MPa kayak ini ya. Nah, ini adalah gaya perategang tambahan ya. Sorry, tegangan perategang tambahan akibat susut deck. Total kilang perategang, tadi sudah kita bahas terkait masalah kilang perategang satu persatu ya. Tadi kilang perategang seketika ada pergeseran angkur, ada friksi, ada perpindahan elastis. Totalnya itu adalah 137,35 MPa. Kemudian adalah kehilangan perategang, delta FPT, jangka panjang ya, PLT. Di sini ada shrinkage susut. Susut antara transfer hingga pengecuran deck. Ini rangka saat transfer pengecuran deck. Ini relaksasi tendon. Kemudian ini susut dari pengecuran deck hingga final. Ini relaksasi tendon dari pengecuran deck hingga final. Ini yang tadi, rangka pada gelagar dari pengecuran deck hingga final akibat susut pada gelagar tadi. Nah, karena dia memberikan gaya tambahan sehingga tandanya negatif di sini ya. Nah, dari sini kita bisa hitung kehilangan jangka panjang itu lebih kurang 188,9 MPa. Nah, total kehilangan itu adalah, kita jumlahkan, data FPT, lebih kurang 326,25 MPa. Berarti yang hilang itu adalah 326,25 MPa. Nah, ini adalah recap-nya di sini. Nah, berarti pada saat jacking kita memakai 0,75 FPU ya. 0,75 FPU berarti kehilangan prategang pada akhir layan lebih kurang 17,54 persen. Ini berarti ini tegangan saat awal, saat jacking ya, saat jacking. Kemudian ini total tegangan kehilangan, sudah total kehilangan prategangnya. Kemudian ini adalah total kehilangannya di sini. Nah, kemudian perhitungan gaya prategang final efektif. Perseratannya gaya prategang yang boleh terjadi pada final itu adalah 0,8 FPU. Tadi sebelumnya sudah juga kita bahas. Yaitu sebesar 1339,2 MPa. Nah, perlu kita cek di sini. Nah, pada kasus kita yang terjadi adalah 1068 MPa, FPU kita, tegangan efektifnya. Sehingga nilai kita itu lebih kecil dari yang diseratkan ya. Berarti otomatis ini oke. Oke, berarti secara perseratan. Pertegang akhir kita oke. Kemudian gaya prategang efektif. Karena kita sudah menemukan berapa gaya prategang efektif, maka tinggal kita kalikan dengan luas tendon. Sehingga gaya prategang efektif kita adalah 7701,25 kN. Ini di tengah bentang. Tengah bentang di sini. Sekarang lanjut. Karena kita sudah menentukan gaya prategang, jumlah strand sudah, gaya prategang sudah. Kemudian pemeriksaan tegangan. Nah, pemeriksaan tegangan pada tengah bentang gelagang dilakukan pada kondisi saat transfer gaya prategang. Berarti kita cek saat transfer, pada saat konstruksi, dan juga pada saat layan. Nah, tegangan-tegangan yang terjadi pada 3 syarat batas ini tidak boleh melebihi yang diseratkan. Kayak gitu ya. Ini ceritanya kita cek dulu di tengah bentang. Yang pertama itu adalah batas tegangan pada, ini batas tegangan ya, persetan batas tegangan. Yang pertama itu adalah tegangan izin. Tegangan izin beton pada kondisi transfer, ini pada saat transfer ya. Tariknya itu ada 0,25 FCI, sebesar 1,58 MPa. Berarti pada saat transfer itu boleh hanya 1,58 MPa tariknya. Tekannya 24 MPa. Kemudian ini saat layan. Layan. Itu lebih kurang 3,4 MPa tariknya diizinkan. Kemudian tekannya 22,5 MPa. Nah, ini untuk di teg ya. Di plat deck pada saat layan. Karena pada saat layan, berarti penampang kita sudah komposit, otomatis nanti terjadi juga tegangan di plat decknya. Tapi biasanya otomatis itu tekan ya. Tekan di plat deck. Pemirsaan tegangan di tengah bentang saat transfer. Nah, di sini pada saat transfer, kondisi transfer adalah kondisi awal pemberian gaya pertegang awal pada penampang. Pada kondisi ini gaya pertegang bekerja maksimum, sedangkan beban bekerja minimum. Hanya sendiri gelagar. Nah, saat pay jacking, ini 0,75 FIU, berarti saat transfer itu yang bekerja adalah gaya jacking kayak itu ya. Kemudian kehilangan pertegangnya adalah ini saat transfer di sini. Kemudian pada jacking saat transfer, otomatis tadi kita sudah bicara ini adalah gaya pertegang saat jacking. Kemudian dikurangi kehilangan saat, kehilangan seketikanya. Di sini, PST ini. Sehingga pada saat transfer itu gaya pertegang kita adalah lebih kurang 9062 di sini. Nah, selanjutnya kalau kita sudah mengetahui berapa gaya pertegang pada saat transfer, kita hitung tegangan yang terjadi di sini. Ini adalah tegang pada serat atas penampang. Penampang ini adalah penampang non-composite karena masih transfer kayak itu. Di sini. Ini adalah modul section penampang atas ya. Penampang atas. Nah, tegangan terjadi itu adalah tekan. Ternyata pada saat transfer, tegangan atas mengalami tekan. Minus 1,14 MPa. Kemudian pada penampang bawah juga masih tekan ya. Dan tekan itu masih berada pada syarat batasnya. Masih dalam batas toleransi. Nah, kalau kita balik di sini, ini tekannya itu batasnya min 24 MPa ya. Sementara yang terjadi itu adalah min 22,2 MPa. Di sini karena tidak tarik, otomatis dia oke. Ini adalah tegangan pada saat transfer di tengah bentang. Nah, ini adalah resumenya. Resumenya, resumenya tegang. Ini adalah tegangan di penampang akibat prategang ya. Kemudian ini adalah tegangan di sisi atas dan sisi bawah juga akibat prategang ya. Ini P transfer dikali eksentas dibagi dengan S-nya di sini. Jadi bisa kita lihat ini resumenya satu-satu. Nah, ini adalah akibat berat gelagar. Ini tegangan akibat berat gelagar. Ini akibat free stress, ini akibat gelagar, dan ini adalah totalnya. Sehingga tegangan di penampang kita pada saat transfer adalah lebih kurang seperti ini. Dan sisi atasnya masih dalam keadaan tekan. Kayak itu ya. Tekan. Dan sisi bawahnya juga masih dalam keadaan tekan. Saat konstruksi. Nah, saat konstruksi. Berarti pada saat konstruksi beban yang bekerja itu sudah ada beban dari berat gelagar ya juga. Dari berat RC plate ya juga. Otomatis. Dan juga berat diafragma juga sudah masuk. Dan juga berat dari flat deck-nya. Nah, flat deck ini bekerja pada saat konstruksi, pada saat pengecoran ya. Nah, sehingga pengaruh dari flat deck juga kita masukkan. Ini adalah momen-momen yang tadi sebelumnya sudah kita hitung. Ini adalah momen akibat slab gelagar, akibat flat deck. Ini akibat girder. Ini akibat, ini RCP. RCP ini akibat, ini ya, plat. Ketunya, RC plate. Kemudian ini akibat diafragma. Ini adalah momen-momen yang terjadi akibat beban mati pada saat konstruksi. Dan juga penampangnya. Kurang 12 menit ya, Pak. Iya, Pak. Oke. Nah, di sini mungkin ini dicek tegangan. Kita percepat saja. Di sini oke. Nah, ini adalah tegangan di atas. Dan juga tegangan di bawahnya. Ini resume tegangannya. Kita cek di sini. Pada saat konstruksi, tegangan terjadi masih batas tekan. Dan juga masih batas toleransi ya. Sehingga masih oke. Kemudian pada saat layan. Nah, ini pada saat layan. Kalau pada saat layan sudah masuk beban hidup. Dan juga kombinasi yang dicek itulah kombinasi tiga. Di sini. Jadi, ini adalah perhitungan tegangan. Ini ada momen akibat barrier. Ini akibat asfal. Ini akibat beban hidup. Nah, sehingga tegangan terjadi pada saat layan itu. Ini di atas ya. Di sisi atas gelagar kita. Sebesar minus 16,02 MPa. Kemudian di sisi bawahnya itu terjadi tarik ya. Terjadi tarik di sisi bawah gelagar kita. Itu 0,85 MPa. Tetapi masih dalam syarat batas. Kalau kita lihat di sini pada saat layan itu 3,54 MPa ya. Tariknya. Tapi yang terjadi adalah 0,85 MPa. Masih syarat batas. Nah, kemudian di plat deck perlu kita cek juga. Karena di plat deck itu cuma bekerja barrier dan asfal ya. Asfal kemudian beban hidup. Sehingga perlu kita cek juga tegangan di decknya. Plat decknya. Ini tegangan tarik semua ya. Tegangan tarik. Eh, sorry. Tegangan tekan. Tegangan tekan. Ini di sisi atas plat decknya. Ini di sisi bawah plat decknya. Dan ini adalah resumen tegangan. Ini akibat plat tegang. Akibat plat tegang. Akibat MA. MA ya. Dan juga ini akibat MA juga. Ini akibat MS. Dan ini akibat beban. Nah, dari sini kita bisa melihat ini masih dalam batas toleransi dan itu masih oke. Nah, sekarang selanjutnya adalah pemeriksaan gelagar di sambungan. Karena tadi gelagar kita ini terdiri dari beberapa segmen ya. Sehingga perlu dicek tegangannya. Tegangan di segmen itu tidak boleh terjadi tarik. Dengan prinsip yang sama dengan kombinasi layan tiga ya. Kombinasi layan tiga. Nah, ini adalah gaya plat tegang efektif di sambungan. Sambungan kita itu terletak di 5,3 meter dari tumpuan kiri. 11,3. 17,3. Dan 23,3. 29,3. 35,3. Nah, ini adalah masing-masing kehilangan prategang pada titik-titik tersebut kita hitung. Karena tadi sudah ada dari grafik bisa kita hitung ya. Ini akibat anchor rate set. Ini akibat friksi. Dan ini akibat pendekaan elastis. Ini akibat long term. Kehilangan jangka panjang tadi. Sehingga totalnya di masing-masing titik ini bisa kita hitung total kehilangan prategangnya. Kemudian ini adalah tegang efektifnya. Dan ini adalah gaya prategang efektif di masing-masing titik-titik ini. Nah, dengan gaya prategang efektif ini kita hitung tegangan di masing-masing lokasi sambungan tadi. Nah, ini adalah momen pada masing-masing sambungan. Di sini akibat gelagar semuanya di sini sudah ada. Di sini. Ini belum terfaktor ya. Nah, ini adalah kita mencek semua tegangan yang terjadi di penampang di sini. Nah, ini di sini ya. Ini bottom. Kita cek di bottom saja. Di bottom. Karena sisi bottom itu kalau menemui tarik ya pada saat layan. Otomatis sisi tarik itu terjadi di bawah biasanya. Tetapi kalau kita lihat di sini semuanya. Ya, dari ini di semua titik bottom itu masih negatif ya. Masih negatif di sini. Ya, berarti secara otomatis di sambungan kita tidak ada terjadi tegangan tarik. Maka secara jumlah strat dan juga jumlah dimensi, maaf, secara dimensi juga memasuki perseratan tegangan. Sehingga oke ya dari segi syarat tegangan. Sekarang pemeriksaan kapasitas lentur dan geser di sini. Ini. Tadi juga mungkin dijelaskan oleh Pak Roby dan juga ini mungkin sama-sama sudah kita pahami persamaan tegangan lentur ya. Di sini mungkin saya percepat saja. Ini faktor reduksi. Ini adalah perseratan di ASTO ya. Tapi di kasus ini kita pakai tetap 0,9 untuk lentur. Kita mengacu ke panduan teknis yang sekarang dalam proses legalisasi. Nah, ini perseratan tulangan minimum. Nah, ini adalah faktor-faktor untuk menghitung kuat lentur ya. Nah, ini adalah perhitungan kuat lentur. Nah, pada saat perhitungan kuat lentur kita mencek apakah penampang kita ini penampang persegi atau penampang T ya kayak itu. Nah, kita cek dari persamaan ini. Letak sumbu netralnya. Sumbu netralnya. Karena tebal plat kita itu tadi adalah 250 dan ini berada tepat di dalam plat kita. Sehingga kita asumsikan ini adalah penampang kita penampang persegi. Nah, sehingga kita bisa menghitung kapasitas lenturnya dengan persamaan ini. Nah, dari sini kita peroleh lebih kurang 28177 ya kapasitas lenturnya. Kemudian kalau dikaitkan dengan faktor reduksi, demu 25. MU berdasarkan kombinasi ultimate 1 lebih kurang 20.118 kNm di sini. Sehingga ini masih oke ya. Masih oke. Kemudian tulangan minimum di sini. Kita cek tulangan minimum ada dua kondisi di sini. Ini mungkin saya percepat saja. Tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Pak Roby. Perseratannya diambil dari terkecil dari dua ini. Dan di sini oke. Kemudian geser. Nah, ini kuatan geser ditentukan oleh PC. PC kontribusi beton. VS dari bajak tulangan ya. Kemudian ini PV dari prestress kita di sini. Ini tegangan terjadi di tulangan. Di sini untuk menentukan perseratan spasi maksimum tulangan. Kemudian ini adalah properti-properti penampang geser kita di sini. Tingginya, tinggi efektif yang kita hitung adalah ini ya, DVE-nya. DVE-nya adalah 2002,076 di sini. Tinggi penampang geser kita di sini. Faktor reduksi tetap kita pakai 0,75. Kalau di ASTU pakai 0,9. Nah, ini adalah gaya geser. Gaya gesernya. Perhitungan gaya gesernya. Kemudian ini adalah ketahanan geser penampang perat tegang. Nah, ini adalah kontribusi dari perat tegang, gesernya. Ini kita hitung. Berarti ini adalah YN. Eksintas titik berat stran di ujung. Ini titik stran di tengah. Berarti kita anggap linear. Kita anggap linear. Ketengah ada selisi di sini. Kemudian nanti kita hitung panjang miring tendonnya. Kita anggap saja linear. Simplifikasi. Kemudian kita nunggu R tendon panjang. Itu adalah segini. Kemudian nanti gaya perat tegang kita itu kita hitung di titik penampang kritis kita. Kita tinjau. Kayak itu ya. Lokasi PU kita berada. Lokasi PU, desain. Gaya geser desain kita ambil itu sejauh DP dari muka tumpuan. Ini adalah kontribusi perat tegang terhadap kekuatan geser di titik sejauh DP. DP itu tinggi efektif penampang geser dari muka tumpuan. Nah ini adalah perhitungannya. Ini kontribusi beton ya. Geser beton di sini. Ini kontribusi geser baja. Tadi perat tegang sudah. Ini kontribusi geser dari beton dan ini dari baja. Kemudian kita cek. Intinya dia membutuhkan tulangan ya. Membutuhkan tulangan di sini. Ini syaratnya. Cek apakah diperlukan tulangan geser. Ya di sini. Kemudian yang diperlukan kontribusi geser adalah segini. Yang dipikul oleh baja tulangan. Pada contoh ini kita pakai tulangan dengan diameter 13. Kemudian jumlah kakinya ada 2. Sehingga nanti kontribusi geser itu adalah 925,72 kN. Sementara diperlukan hanya 833 ya. Tapi kontribusinya dengan 2 tulangan ini sebesar 925. Dan ini sudah memperhitungkan faktor reduksi kekuatan. Nah ini persatuan tulangan geser minimum. Persatuan tulangan geser. Sepasi geser ya. Nah tadi kita pakai spasinya itu adalah 250 ya. 250. Sepasi tulangan gesernya. Di sini. Nah dari ini syarat maksimumnya 300. Jadi persatuan kita masih oke ya. Kayak itu. Nah sekarang share konektor. Share konektor. Jadi sama kita katakan bahwasannya penampang kita komposit. Kalau tidak komposit maka antara flight deck dan si gelagar akan bekerja sendiri-sendiri ya. Karena terjadi tegangan geser di antarmuka ini ya. Antarmuka bidang kontak antara sisi atas gelagar dengan sisi bawah deck. Sehingga perlu share konektor lebih kurang k ini. Ini biasanya tulangan geser saja diteruskan ke atas kayak gitu ya. Teruskan ke atas. Nah di sini. Nah ini perhitungannya. Ini ketahanan geser itu ditentukan berdasarkan persamaan ini. Nah ini adalah semua variable-parable terkait. Nah kemudian kita hitung. Faktor-faktor di sini. Yang ini faktor C, faktor mu, faktor dan sebagainya itu. Ini faktor K juga ada ya. Ditentukan dari tabel ini. Ini sudah ada ketapan yang kita pakai adalah nilainya ini. Nah kemudian kita cek ketahanan geser antarmuka. Gaya geser bidang antarmuka. Ini. Gaya geser bidang antarmuka sebesar 159. Kemudian dengan persamaan yang tadi ini. Persamaan kuat geser ini tadi. Geser antarmuka kita hitung. Nah dari sini kita peroleh 338,24 ya. Ini kekuatan geser, ketahanan geser antarmuka gelagar kita. Dan ini adalah gaya gesernya. Karena di sini lebih besar daripada gaya yang bekerja, gaya yang ditahan. Sehingga oke ya. Sehingga spasinya itu tetap kita pakai 200 juga. Sama dengan, eh 250. Sama dengan spasinya tulang geser di gelagar. Nah defleksi pada gelagar peratekan. Nah terkait defleksi, atau ini. Defleksi ini memang rumit ya. Karena memang penampangnya, apalagi di penampang beton peratekan, ada pengaruh susut, dengah panjang dan sebagainya. Sehingga yang kita hitung adalah kontrol utamanya akibat lendutan, akibat kenderaan saja. Akibat kenderaan saja. Tapi kita cek juga pada saat kembar ya. Tapi batasnya nggak ada gitu ya. Yang ada itu hanya batas saat layan, akibat beban kenderaan. Dan biasanya salah satu metode perhitungan defleksi dan kembar yang mencakup pengaruh waktu yang banyak digunakan adalah metode multiplier method. Ini dipakai di PCI bridge, design manual ini. Ini pada saat erection, ini pada saat final. Ini faktor pengalinya. Faktor-faktor pengali untuk memperhitungkan deformasi ya. Terus faktor pengali ini sudah memperhitungkan pengaruh rangka. Tapi ini hanya cocok untuk gelagar yang sifatnya non-composite. Kalau sudah komposit, ya di PCI itu menyatakan tidak cocok lagi ya. Dipakai faktor ini. Nah ini adalah defleksi akibat perategang ya. Ini diambil dari PCI, design handbook di sini. Ini akibat perategang, ini camber-nya. Kemudian akibat beban mati, ini sama kita ketahui, ini sudah lazim ya dipakai untuk perhitungkan deformasi. Akibat beban merata. Aprijal. Pak Lukman. Ya Pak. Sudah, waktunya sudah habis. Ya. Oke Pak. Kita dibet tepat sedikit. Ya Pak, oke Pak. Ini terakhir Pak. Nah di sini bisa kita hitung semua deformasinya. Terjadi di sini akibat transfer ini ya. Akibat girdar di sini. Kemudian akibat resiplet di sini sudah bisa kita hitung semua. Dapat dilihat di sini. Ini akibat perategang ya. Akibat perategang, gelagar itu melengkung sejauh 10 cm ke arah atas. Ini akibat perategang. Ini akibat gelagar. Nah di sini sudah bisa kita lihat akibat resiplet dan juga akibat peraturan aspa. Nah ini resume camber. Pada saat transfer camber kita itu bernilai 49,59. Ini 57 cm. Ini arahnya ke atas ya. Ini akibat camber, akibat pre-stress. Ini akibat berat sendiri dikurangi di sini. Nah kemudian pada saat konstruksi ini dikalikan dengan faktor pengali tadi. Masih ke atas ya. 86,51. Ini sudah memperhitungkan pengaruh rangka di sini. Nah terkait jangka panjang di sini sudah di-step bahwasannya untuk jangka panjang itu ada pengaruh rangka dan sebagainya. Berarti yang di-ASTO itu tidak ada standar untuk perhitungannya juga ya. Sehingga pengaruh rangka jangka panjang itu, sorry, camber tingkat panjang itu tidak dihitung, tidak masuk dalam perseratan untuk saat ini. Nah kemudian untuk beban hidup di sini, kita hitung beban hidup yang terjadi itu deformasinya 25,45. Kemudian perseratan itu adalah LB panjang bentang kita dibagi dengan 800, yaitu 50,75 mm. Sehingga dari perseratan ini masih oke. Kesimpulan, dari perhitungan dilakukan diperoleh hasil sebagian berikut. Pertama, dimensi gelagar ya, tinggi 200, 2100. Kemudian spasi antar gelagar 2,1. Jebal plat deck 250 mm. Total pilihan per kegang adalah 17,54. Kemudian total jumlah stand digunakan adalah 73 stand di meter 12,7 mm. Pulangan geser di daerah B ya. Tadi kita masih membahas di daerah B. Di daerah tumpuan belum kita ini. Karena itu pakai metode start and tie, karena juga waktu terbatas saya skip saja dulu untuk webinar ini. Yaitu spasi pulangannya di meter 13, jarak 250 tadi ya. Mungkin itu saja dari presentasi dari saya, Sekian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyajian materi yang dibawakan oleh Pak Lukman. Selanjutnya, selanjutnya dilanjutkan ke sesi pertanyaan. Bisa dilihat di QNA, Pak Lukman. QNA? Iya, Pak. Bisa, Pak. Iya. Itu ada pertanyaan. Berarti ini langsung dijawab, Pak, ya? Iya, langsung saja, Pak. Oke. Ini dari Pak Bambang Kiswodo, ya. Selamat siang, Pak Lukman. Yang dimaksud beban BTR, di mana L kecil di 3 km atau sebaiknya berdasarkan antar tumpuan atau panjang keseluruhan jembatan. Karena tumpuan biasanya lebih dari dua bentang. Yang kedua, dalam pemodelan saat kombinasi dan tetap dibuat sendiri. Terima kasih. Nah, ini mungkin maksudnya, sekarang kita tinggalkan dulu apakah jembatan kita ini menerus atau tidak. Karena kalau kasus jembatan kita itu simple span, ya biasanya tetap ditinjau per satu-satu. Jadi, beban BTR ini tetap dimasukkan per satu-satunya. Per satu bentang-satu bentangnya. Nah, tetapi kalau jembatan kita ini kontinus, kontinus, nah ini mungkin perlu penempatan sedemikian rupa. Jadi, nanti ada yang satu berisi penuh, satu berisi kosong. Intinya kita buat skenario sedemikian rupa, sehingga nanti diperoleh beban maksimum. Jadi, lebih kurang kayak itu Pak Bambang, Pak Bambang Kiswono. Jadi, beban BTR ini, saya ulangi lagi, pada jembatannya simple span, ya ditetapkan penuh di bentang itu, sehingga memberikan efek maksimum. Tapi kalau continuous span, kita harus mengatur bagi skenario. Misal dua bentang, misal kita isi bentang kiri saja, nanti bentang kanan kosong. Kemudian sebaliknya, kemudian nanti di tumpuan, di tumpuan tengah, kita isi separuh berisi, berisi separuh-separuhnya, seperti itu ya, separuh kiri, separuh kanan. Nanti mana memberikan efek yang maksimum. Nah, mungkin itu jawabannya Pak Bambang, Pak Bambang Kiswono. Kemudian dari Pak Puryanto, mengapa langsung dipilih layan satu dan tiga? Terima kasih. Ini sudah ketentuan ya Pak ya, layan satu dan layan tiga, terutama untuk mengecek itu, tegangan terdia di layan tiga ya, itu sudah ketentuan ya, karena memang itu ada faktor-faktor beban ya, itu ya kalau kita kaji lagi, itu secara statistik, sebenarnya statistik kejadian, karena faktor beban itu ya diturunkan berdasarkan statistik ya. Sehingga ya pada prinsipnya, kalau mengacu jauh ke belakang, ya itu mungkin kajian statistiknya ya. Tapi kita bahas di sini karena kot kita menetapkan itu, ya kita pakai kayak itu. Lebih kurang kayak itu Pak Puryanto. Kemudian, apakah beban rem masih dianggap bekerja 90 cm di atas lantai? Bagaimana cara membaginya menjadi beban terbagi rata pada gelagar? Nah, terkait beban rem ini, beban rem ini sebetulnya, kalau dominan itu adalah jembatan kita, secara prinsipnya BTR, saya pikir beban rem sudah enggak ini lagi ya. Biasanya sudah, karena beban BTR begitu itu sudah sangat luar biasa besar, tapi kalau mau ini, untuk hati-hati boleh dimasukkan. Nah, tetapi beban BTR ini kita tidak bisa menganggap sebagai beban merata ya Pak ya, di atas gelagar. Kita tidak bisa mengasukkan sebagai beban merata. Tetapi, sebagai beban yang bekerja bukan 90 cm Pak ya, tetapi 1,8. Kalau kita lihat di standar kita, 1,8. Kemudian 1,8, gaya geser itu bekerja sejauh 1,8 dari mukanya si flat deck. Nanti, ya mungkin kalau di permodernya bisa kita bikin knot, kemudian nanti kita constraint, nanti kita beri gaya di situ. Kayak pemodernya lebih kurang kayak gitu. Mungkin itu jawabannya Pak Puryanto. Kemudian dari Pak Andi, siang Pak Luqman, bagaimana cara menghitung pengaruh beban suhu, terutama pada jembatan rangka baja? Apakah perhitungan tersebut perlu menggunakan software, software khusus? Terima kasih Pak Luqman. Ya, ini mungkin di luar konteks ya, jembatan baja. Nah, kalau jembatan baja, kalau pengaruh suhu ini cukup sangat signifikan ya Bapak-Ibu. Sama-sama kita ketahui, ya muai susut baja itu luar biasa besar, dibandingkan dengan beton, sehingga harus kita perhitungkan. Karena kalau sempat kita miss dalam perhitungan ini ya, suhu, pengaruh suhu, ya nanti jembatan kita bisa mengalami fail ya. Jadi intinya ya harus diperhitungkan. untuk baja. Pertama jembatan baja bentang panjang. Next, mungkin ini dari Pak Anin. Nampaknya sudah pakai in-house spreadsheet dalam melakukan perhitungan-perhitungan detail, betulkah? Iya, Pak Anin. Kita sudah melakukan spreadsheet-nya dan pada kasus ini kita memakai spreadsheet ya. Dari Pak Furianto, apakah ada perbedaan perhitungan kini-lampar tegang untuk selangsung tendon yang digrout dengan tendon yang digrout? Terima kasih. Nah, terkait grout dengan tidak digrouting dengan tidak digrouting. Seperti ini, sebetulnya tadi kita karena kasusnya itu kehilangan tendon ini ya, kita memakai kasusnya digrouting. Sejauh ini sih yang saya pahami tidak ada ya. Terutama di masalah ini ya, masalah penampangnya. Karena penampang kita itu grouting, sehingga properti penampang kita itu adalah properti penampang transformasi ya. Kalau digrouting kita tidak bisa menghitung dengan penampang transformasi, karena tendon kita juga tidak terlekat. Dan juga yang terpenting adalah saat perhitungan kapasitas terutama dengan grouting dan tidak digrouting. Nah, berapa tinggi kedalaman air hujan yang harus diperhitungkan? Mohon maaf, ini mungkin ketinggian air hujan di atas plat deck kah? Atau gimana? Tapi, seandainya air hujan seandainya air hujan, ya sebetulnya kalau terjadi genangan di atas jembatan, maka biasanya di jembatan itu ada saluran-saluran ininya. Jadi, kalau secara persyaratan, ya tidak ada yang menyatakan berapa ininya. Tapi intinya adalah tidak boleh terjadi genangan di atas jembatan. Lebih kurang seperti itu, Pak Arief. Bila kondisi kegempaan berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lain, apakah ini berarti rancangan balok juga akan berbeda-beda? Nah, terkait masalah gempa, terkait masalah gempa, kita perlu memperhatikan bahwasannya kalau jembatan simple span, simple span tentu pengaruh gempa pada gelagar atas boleh dikatakan ya tidak ada, ya Bapak Ibu, ya. Pengaruh di atas jembatan karena jembatan simple span, sendirol, kayak gitu, ya. Dan juga ya intinya boleh dikatakan tidak ada, tetapi pada gelagar ya, pada gelagar, tetapi pada abutmen, pada pilar harus diperhitungkan gitu. Karena terutama pada tumpuan arah transversal ya, arah transversal itu tumpuannya dibuat pin, sehingga akibat pengaruh masa dari gelagar itu perlu diperhitungkan. Tetapi kalau pada gelagar sendiri, ya tidak ada ya, tidak ada. Tetapi kalau pada pilar dan abutmen itu perlu diperhitungkan. Dan itu tentu berbeda-beda ya. Berbeda-beda itu pengaruh masa dari si jembatan. Dan juga pengaruh dari panjang bentangnya seperti itu. Dan juga pengaruh dari beban gempa rencana di daerah yang kita tinjau. Kemudian dari Pak Arief Wibowo, apakah panduan dalam menentukan lebar upper hang, anti-lebar di atas girda eksterior? Nah, terkait ini, biasanya ada aturan ya dari NHI itu, atau dari FHWA, yang dia ngasih clue aja. Biasanya efektifnya itu adalah sekitar 0,3 sampai 0,4 dari spasi antargelagar kayak gitu ya. Untuk menentukan overhang-nya. 0,4 atau 40% dari spasi antargelagar. Karena kalau sudah terlalu panjang nanti, itu akan berpengaruh terhadap beban ini ya, beban di gelagar eksterior. Sehingga distribusi, asumsi awal kita distribusi tadi beban parapet, sorry, beban parapet itu diasumsikan merata, semua gelagar, itu tidak bisa lagi asumsinya. Kalau cantilever itu panjang. Nah, kalau begini, kasusnya harus kita modelkan secara tiga dimensi, komputerisasi kayak itu ya, untuk memperhitungkan pengaruh gaya dalam. Sehingga nggak bisa lagi kita pakai lebar tributari tadi. Nah, itu pengaruhnya. Berapa lebar maksimum apa yang diizinkan? kod manakah yang bisa diacu? Nah, terkait ini mungkin tadi sudah disampaikan. Biasanya kalau yang kita lihat di NHI course itu, dia pakai lebih kurang 0,3 sampai 0,4 ya. 0,4. Spasi antar gelagar. Ini dari ini, pengaruh ini mohon maaf. Apakah perbedaan perhitungan yang pertegak untuk ini sudah? Bila kondisi ini sudah? Apakah ada ini apa yang sudah? Kemudian, berapakah jarak antar gelagar spasi-spasi yang diperbolehkan? Apakah asing mengatur hal ini? Apakah apa saja yang harus diperhatikan dalam bentukan spasi antar gelagar ini? Nah, spasi antar gelagar ini sebetulnya pengaruhnya adalah nanti ke plat deck ya Bapak Ibu, ke plat deck. Nah, jadi, kalau kita perhatikan dalam ASTO itu ada perseratan untuk metode analisis. Kalau di ASTO, mungkin cerita di ASTO ya, di ASTO, dan juga diadaptasi sekarang di BMS, BMS yang sudah disahkan sekarang, ada sebagian yang sudah disahkan. Nah, ada perseratan, jika kita menggunakan perhitungan-perhitungan dengan metode simplifikasi, simplifikasi yang tadi itu yang kita tampilkan itu simplifikasi dengan lebar efektif, kita anggap nanti beban itu semuanya merata, kayak itu, ada beberapa perseratan, yang pertama perseratan spasi, spasi antar gelagar ditetapkan, mohon maaf saya lupa itu berapa, tapi ada, kemudian tebal plat decknya ada, kemudian nanti ada parameter kekakuan longitidinal gitar juga ada, jadi sudah ditetapkan di situ semua. Itu di ASTO, BAB, kalau tidak salah itu di BAB, BAB 2 ya, kalau tidak salah itu, sorry, di BAB 4, di analisis struktur, ada di tabnya itu, kalau kita menggunakan metode perhitungan simplifikasi, kayak gitu. Nah, jadi yang perlu diperhatikan itu, nah, terkait spasi antar gelagar, efeknya nanti, seandainya spasi antar gelagar kita itu panjang gitu, panjang, sehingga nanti efeknya itu adalah seandainya terjadi beban, nanti plat itu berdeformasi setempat gitu, berdeformasi tempat, karena ya plat itu enggak kaku, sehingga distribusi beban kita di awal itu pakai lebar tributari itu enggak berlaku lagi asumsinya. Nah, kayak gitu. Nah, jadi dari perseratannya, seingat saya, seingat saya kalau enggak salah, tapi nanti bisa dikoreksi, bisa dicek lagi, itu spasi maksimumnya itu adalah sekitar 4,9 meter, kalau enggak salah, boleh dipakai kayak gitu ya, sehingga asumsi distribusi kekakuan tadi itu, eh, distribusi beban itu boleh dilakukan merata tadi itu dengan spasi sejauh 4,9 meter, jadi kurang kayak gitu. Nah, kemudian yang dari Pak Anin, Pak Anin Hudaya, Pak Luqman, apakah ada syarat untuk mengakomodasi penambahan beban akibat overlay hot mix di masa mendatang? Nah, ini mungkin jadi, apa, kita, perhatian kita, concern kita mungkin sebetulnya, concern kita, kalau kita perhatikan, mungkin ya, mungkin pendapat saya, ini juga perlu, sudah pasti perlu, overlay di masa akan datang, karena banyak kasus kejadian kalau kita perhatikan di jembatan-jembatan itu, nanti, terjadi perjalan dan sebagainya, akhirnya apa, elevasi muka jembatan harus ikut elevasi muka jalan, ya, kayak itu, sehingga nanti ada overlay lagi dan sebagainya. Nah, kalau kita, maaf, mengacu ke Astro lagi, itu ada faktor FWS, ya, Future Wearing Surface, atau pelapisan di masa yang akan datang, tapi faktor beban, kalau kita perhatikan, di Astro itu masih 1,75 untuk beban hidupnya, untuk pelapis permukaan ini, nah, tetapi di kita sudah pakai 2, gitu, sudah pakai faktor 2, dan ini sudah cukup besar, kalau, ya, saya pikir, ya, ini sudah meng-cover, meng-cover, tetapi, perlu dicek juga, saya pikir Pak Anin, perlu pemeriksaan juga lebih lanjut, sekalipun sudah masuk angka 2, pengalinya, tetapi, perlu kita cek lagi, gitu. Pak Lukman, apa namanya, untuk penambahan overlay itu adalah, kalau Bapak lihat lagi nanti, sambil saling ngecek ya, 5 cm x 2 kali, Pak. Oh, 2 kali, Pak, ya? 2 kali, apabila melampauin itu, maka harus di-script dulu, di-script dulu, baru gitu. 2 kali, Pak, 2 kali overlay. Oh, 2 kali overlay, ya, Pak, ya? Ya, terima kasih, Pak. Ini, ya, berarti, ya, mohon maaf, tadi di-pembaiki oleh Pak, ini, Pak, berarti 2 kali overlay. Mohon maaf. Nanti, mohon maaf juga, nanti seandainya ada sesuatu yang miss, dari saya, mohon dikoreksi juga, Bapak, Ibu, sekalian. Dari Pak Arief Ibo, mengenai barrier, apakah, ada code yang mengatur berat maksimum barrier per meter lari? Berapakah? Nah, ini kalau terkait barrier, barrier itu sebetulnya desainnya adalah, berdasarkan uji hantam sebetulnya. Jadi, tidak ada yang, jadi, uji hantam, kalau kita lihat di SMI pembebanan kita, ada uji hantam, ya, itu juga nggak mau cuka astro, kalau saya perhatikan. Ada, kalau nggak salah, itu 6 level, apa 5 level. Jadi, nggak diatur sih berapa beratnya, cuma ditentukan berdasarkan kekuatannya. Jadi, nanti seandainya, tipe jalan kita ada level 1, kayak itu, ya, level 1, ditentukan dimensinya sekian minimalnya, tingginya sekian, gitu. Kemudian, gaya hantamnya sekian, gitu. Nah, dari gaya hantam itu, baru kita desain, berapa kira-kira dimensi yang cocok, gitu, berapa jumlah tulangan di dalamnya. Dia tidak memberikan batasan maksimum, setahu saya, kayak itu. Tapi, kita mendesainkan berdasarkan klasifikasi jalan, dan juga nanti berdasarkan gaya hantam kendaraan. Kemudian, dari Pak Arief Wibawi lagi, mohon maaf, ini, menurut pengalaman Pak Umman, untuk bentang 30 meter, panjang balok 35 meter, bila digunakan genderti, dengan tinggi penampang 1,7 meter, dan spasi penampang 2,4 meter, apakah 5 tender menggunakan setelan rotus 70, masing-masing ini? memberikan lundutan jangka panjang, memberikan lundutan jangka panjang yang baik. Sebetulnya, ya, kalau saya sih, Pak, jujur, nggak ingat ya, tapi ini perlu kita cek. Tapi, intinya adalah, ya, semuanya, ya, di cek ya, Pak, ya. Kalau dari ini saya, 35, saya pribadi, jarang-jarang ini. Tapi, kemarin saya melakukan studi dengan mahasiswa saya, mahasiswa saya, ada, tapi, di cek hanya sebatas tegangan, ya, tegangan, untuk beberapa tipe jembatan, beberapa tipe spasi, itu, nanti kita bandingkan, gitu. Kalau nggak salah, ini, kalau nggak salah, saya lupa, ini secara tegangan, oke, tapi, tapi ini, intinya perlu di cek lagi, ya, Pak, ya. Intinya, semuanya perlu di cek, kayak gitu, Pak. Saya juga nggak berani menyatakan, iya, ya, Pak, ya. Karena saya lupa juga, jangan-jangan nanti saya sampaikan salah, kayak gitu. Mungkin kayak gitu. Kemudian, kapan harus menggunakan strand lower relaxation, dan kapan harus menggunakan strand tipe stress relief, dan apakah pula harus menggunakan strand dengan FPU. Nah, terkait ini, ya, semuanya berdasarkan rencana, sih, Pak, gitu. Kita menggunakan apa, yang penting, yang penting, semua property yang kita gunakan ditetapkan dalam port itu kita ikuti, gitu. Ya, ini berdasarkan rencana yang apa saja. Intinya, ya, kesepakatan lah ya antara rencana dengan owner lah, mungkin kalau ini konteksnya. Tetapi dengan catatan adalah harus diikuti semua perseratan yang ada di dalam standar. Puntar, Pak Uman, jika berkenan, dan diperbolehkan, mohon menanggapi pertanyaan-pertanyaan pada sesi sebelumnya yang belum sempat dibahas, itu apakah yang menentukan dalam memilih ginder segmental yang menggunakan join pin dibandingkan dengan yang menggunakan shear key, secara struktur, apakah kelebihan kekurangan masing-masing tipe, bagaimana cara menghitung posisi dan jumlah join pin yang dibutuhkan di pertemuan antar sesi menggider, apakah SMI juga mengatakan hal ini. Nah, mungkin ini terkait pin dan shear key, pin dan shear key, ini bukan bermaksud membanding-bandingkan, ya, Bapak, tapi sebetulnya ada plus minusnya juga. Plus minusnya juga. Terutama kalau di shear key, kalau di shear key, shear key kalau kita perhatikan, biasanya, ya, mungkin kelemahannya satu, agak sedikit rumit ya, dalam proses pembuatannya, karena harus menyesuaikan antara satu segmen dengan segmen lain. Tetapi keunggulan yang saya pahami, yang saya pahami, dia itu bisa match dengan bagus kayak gitu ya. Match dengan bagus. Nah, itu keunggulan kelebihannya dan kekurangannya yang saya pahami. Kemudian terkait masalah shear pin, yang shear pin ini, nah, karena ini adalah memasukkan ya, antara pin itu ke satu gelagar dan gelagar lain itu dengan, ya, berarti intinya harus mencocokkan. Seandainya tidak, kalau yang tersedia itu tidak lurus ya, sehingga nanti tentu penyatuan tendon kita itu tidak sempurna gitu. Jangan-jangan nanti ada celah kayak gitu ya. Nah, mungkin itu ada plus minusnya. Tetapi, ya, kalau lurusnya, ya, secara konstruksi yang lebih cepat kayak gitu. Mungkin itu yang saya pahami, Pak. Mungkin ada tambahan nanti mungkin ada yang lain. Bagaimana seharusnya arah tekuk tulangan sengkang web girder yang mencuat keluar dari sayap atas girder apakah ditukuk ke arah melintang saling overlapping atau tekuk ke arah luar tidak saling overlapping atau apakah kelebihan kekurangan lain masing-masing. Nah, kalau masalah tekuk ini saya pikir ya, yang penting syarat panjang ininya masuk semua ya, Pak. Panjang panjang penyalurannya masuk semua. Saya pikir ya, it's okay. Gak ada masalah sih yang sepengetahuan saya ya. Sepengetahuan saya. Mungkin ada yang belum saya ketahui dan mungkin juga perlu banyak belajar. Tapi, yang penting adalah syarat panjang penyalurannya masuk kayak gitu. Kemudian dari Pak Arief bawa lagi. bagaimana menentukan kuat tekan minimal growth untuk tendon umur 7 dua puluhan hari pada saat perencanaan. Apakah perihal kuat tekan growth ini dimasukkan ke dalam perkenaan struktur. Hal apa saja yang dapat menentukan penggunaan agregat halus pasir komposisi campuran growth untuk tendon. Pada SNI manakah dapat dikatakan paduan untuk pekerjaan growth tendon yang baik supaya workability tetap baik tidak bleeding. Nah, terkait pertanyaan ini saya sendiri mungkin ini ya pengalaman ini belum banyak terkait masalah growthing ini. Bagaimana cara menentukan tekan minimal growth untuk ducting tendon. Nah, jadi secara intinya kalau kita ketahui bahwasannya growth itu jauh lebih ini ya lebih kuat ketimbang betonnya kita. Sehingga secara secara perselatan tentu sudah defaultnya sudah otomatis masuk kayak gitu ya. Nah, kemudian bagaimana cara menghitung jumlah setelan tertanam yang dibutuhkan untuk lifting loop? Apakah kriteria ini diatur dalam SNI? Nah, terkait lifting loop ini ya ini perlu analisis lebih lanjut ya berapa beratnya dan sebagainya kayak gitu. Jadi, ya kita hitung berdasarkan analisis. Apakah bedanya perhitungan time dependent dosis ASTO ACI dan CBIP? Apakah satu dengan lain berbeda jauh? Metode apakah yang cocok untuk nah, ini mungkin saya kalau ACI mungkin saya pernah juga baca gitu ya. Kalau CEB FIP ini saya belum membaca detail pak tapi kalau saya banyak maju ke ASTO kayak gitu ya. Kotel-kait ASTO seperti yang kita jelaskan tadi itu. Nah, kemudian apakah satu dengan nilainya beda jauh? Ya, tentu terutama kalau di ACI ya. ACI yang sepengetahuan saya ya banyak rata-rata digunakan di gedung dan juga di ASTO yang tentu sudah untuk jembatan kayak gitu ya. Nah, kemudian apakah yang cocok diterapkan di Indonesia? Nah, ini saya sendiri ini pertanyaannya berat pak. ini mungkin perlu diskusikan oleh para ahli karena ini nanti menyangkut masalah standar ya, mana yang cocok dipakai di Indonesia. Ini perlu pembahasan oleh para ahli dan mungkin ini bisa ditanyakan kepada raja atau lain-lain yang ahli di HAKI. Apakah pengaruh akurit ambien relatif mediti dalam perhitungan struktur gedep? Nah, tadi kalau kita lihat ya berpengaruh sekali ya. Terutama terhadap masalah susut mangka ada pengaruhnya. Secara struktur apakah pengaruh jarak waktu antara selesainya tahapan casting GERDAR dengan tahapan stressing post-tension misalnya GERDAR di-stressing umur 20 hari dengan GERDAR yang di-stressing umur 4 bulan apakah dari bagaimana Nah, tadi sudah kita perhitungan faktor pengaruh waktu ya. Faktor pengaruh waktu. Nah, tadi ada faktor TI pengaruh saat transfer kemudian TD penempatan dek kemudian penempatan saat final biasanya pengaruhnya itu yang rentan itu adalah rentan antara waktu stressing dengan pengecoran plat deck kalau yang sering saya hitung ya Bapak Ibu jadi ini tadi asumsi kita itu 7 hari saat transfer 30 hari eh 120 hari saat penempatan deck Nah, kalau kita lihat-lihat lagi dengan persamaan-persamaan di ASTO tadi itu rentang yang rawan itu adalah rentang antara pengecoran deck memang jadi kalau waktu transfer itu saya lupa apakah kalau dekat-dekat dengan pengecoran deck dia itu bisa mengurduksi tapi intinya begitu kalau antara waktu pengecoran deck dengan waktu transfer itu berdekat-dekat itu ada memang ada ada selisih perhitungannya gitu ada selisih tapi saya lupa itu apakah menambah atau mengurangi ya tapi itu ada untuk menentukan curve tendon berapa jarak antar titik perhitungannya untuk menentukan curve tendon berapa jarak antar titik perhitungannya curve tendon ini ya mungkin ini berdasarkan tegangan sebetulnya letak-letak tendon itu tadi mungkin sudah dibahas oleh Pak Robby ya jadi intinya tendon itu diletakkan pada intinya pada posisi yang memberikan ekstensitas dimana stressnya tidak over stress lebih kurang kayak gitu ini dari Pak Arief yang bawa lagi sebagaimana ASTO GIS dan kode-kode lainnya yang sudah mendefinisikan spesifikasi geder-gedernanya secara gampang dan lengkap untuk acuan nasional mereka khususnya untuk jembatan standar diharapkan S&I juga menetapkan standar baton pertegang penampang yang sudah lebih dependeritif dan praktis seperti S&I 03-178-1749-1999 disini balok T ini baton bertulang sehingga produsen kontraktor bisa sebab untuk jembatan ini sebab untuk jembatan produk geder baton percetak 2019-199 sudah bulan tahun ada di tanah air bukan hal itu bukan hal baru sehingga seharusnya ya ini mungkin saya skip aja mungkin ini Pak Arief ini mungkin ya dibahas di level ahli ya Pak Derajat dan kawan-kawan kalau terkait ini karena ini mengacu ke standar nasional dari Pak Anin pada sambungan antar segmen tidak nampak cek agar lidah hub male-female tidak sobek kata mohon penjelasannya ya Pak tadi kita tidak mencek itu tapi ini di ASTO ada untuk mencek itu berdasarkan gaya geser di join ada perhitungannya Pak tapi yang tadi saya tidak membahas itu mohon maaf karena juga terbatasan waktu lanjut Pak Arief Ibo bagi kontraktor sangat penting untuk mengetahui faktor keamanan terhadap bullying letak dan kegalan geder saat diangkat handling pengiriman dan erection yang dikembangkan oleh metoda yang digunakan terkait letak titik angkat sling titik tumpu pada trailer bugi dan kecepatan angin saat perusahaan mohon ditunjukkan cara menghitung menganalisa keamanan saat handling delivery dan erection terima kasih nah ini sebetulnya ini sebetulnya kalau saat handling itu terutama saat erection yang perlu kita perhatikan itu sebetulnya titik letak di mana handling itu yang pertama karena titik letak juga berpengaruh kemudian yang yang jadi masalah itu adalah masalah stabilitas ya tentu ini membutuhkan handling yang khusus ya sehingga tidak memungkinkan si gelagar itu sway nah yang jadi masalah adalah ya mohon maaf ya bukan apa kadang-kadang kita perhatikan cuma diikat dengan tali aja diangkat dengan tali nah itu berpotensi untuk ya slip ya bapak ibu nah jadi ini adalah masalah teknis banget dan juga kalau masalah di mana letaknya ya tentu dihitung ya sehingga pada saat angkat nanti kira-kira gaya dalam maksimum jangan-jangan nanti membahayakan kayak gitu ya jadi kurang kayak gitu mungkin itu aja pertanyaan-pertanyaannya bapak ibu oke terima kasih Pak Lukman atas apa namanya paparannya dan menjawab dari para peserta mari kita berikan aplos kepada Pak Lukman atas penyajian presentasinya yang cukup menarik ini ya terima kasih Pak Budi dan juga Pak Andreas juga dari teman-teman semuanya secara pribadi saya juga masih dalam tahap belajar juga tentang Pak Andreas Pak Budi juga saya juga belajar ini waktunya tepat sekali ini kurang satu menit penaman habis dan kami mengucapkan terima kasih Pak Lukman dan kepada Pak Robi sebagai penyaji materinya yang gimana hal ini perlu ditidaklanjutin untuk pengalaman-pengalaman erection ke depan terus kemudian Girder ini kalau di kita ya umumnya masih simple Pak ya apa namanya tapi kalau di Amerika splash atau continue itu sudah mulai trend Pak sudah lazim Pak Pak Lukman bisa untuk waktu yang akan datang mengadakan seminar itu saya kira cukup menarik dan di Padang sudah kita coba Pak Lukman di Jembatan Purus Jembatan Purus itu adalah kontinus kontinus rekorder sudah saya coba dan masih bentangnya tidak terlalu panjang sih kontinusnya sampai bentang pada waktu itu kontinusnya masih 30 Pak ya dimana kontinusnya itu yang terpanjang sekarang di Amerika sampai 70 70 jadi mudah-mudahan ke depan Pak Lukman dan timnya bisa mencoba ini teruskan sudah saya mulai cukup menarik memang jadi seperti konsepnya balan cantilever terima kasih Pak Andreas waktu sudah terpenuhin semuanya sekarang waktu kami kembalikan ke Pak Andreas selaku panitia webinar ini baik terima kasih Pak Budi Pak Robi Pak Lukman yang sudah menyampaikan paparan dan juga moderator sekali lagi Hakim mengucapkan terima kasih dan untuk selanjutnya saya akan memberikan sedikit informasi bahwa webinar Haki yang akan datang itu akan diadakan pada tanggal 22 Oktober 2020 dengan pembicara Pak Anil Hudaya melanjutkan pemateri yang terdahulu yang kedua Pak Dr. Insinil Nathan Madutujuh yang akan membahas analisis dan desain struktur tahan gempa untuk gedung bertingkat dengan program SunPro Bagi Bapak Ibu peserta yang ingin mendaftar kami sudah membuka link tersebut Sekali lagi Pak Robi Pak Lukman Pak Budi kami ucapkan terima kasih sampai ketemu dan salam sehat Terima kasih